Yang kami hormati, Bapak Dr. Insinyur Agus Wibowo MSG, selaku Direktur Pengembangan Strategi dan Penanggulan Penjana BNPB, dan sekaligus Pengampu Linkon. Yang kami hormati, Deputi Country Representatif The Asia Foundation, Ibu Hana Satriol. Yang kami hormati, Direktur Eksekutif Mercy Court Indonesia, Bapak Adi Sukadis. Yang kami hormati, Profesor Zulfikar Amir Pihadi, Sosiolog Bencana dari Nanyang Teknologi University Singapura. Yang kami hormati, Direktur Program Center for Indonesia Strategic Development Inisiatif atau CISCIN, Bapak Egy Abdul Wahid. Yang kami hormati, Ketua Bidang Kesehatan dan Sosial Palang Merah Indonesia, Bapak Profesor Dr. Fahmi Idris Emkes. Yang kami hormati, Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Emil Elis Yanku Dardak Bebas MSG. Yang kami hormati, Kontributor Pandemi Top, Ibu Britania Astari. Yang kami hormati, Ketua Dewan Pengurus Perwakilan dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEXI, Bapak Dr. Bima Arya Sugiyarto Eshum MA. Yang kami hormati, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI, Bapak Sutan Rizka Tuan Kerajaan Sarjana Ekonomi. Yang kami hormati, Bidang Koordinasi Relawan Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19, Ibu Melva Elfridasi Hombin. Dan yang kami hormati pula, tamu undangan dan peserta webinar sekalian. Hadirin, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dino Savitri, saya saat ini bergabung di Yayasan Persatuan Waria Kota Surabaya. Dan saat ini saya akan menjadi pembawa acara pada kesempatan pertemuan webinar untuk hari ini, Senin 2 Agustus 2021. Saya ucapkan selamat datang dalam acara webinar, Belajarkan Kontak Mengoptimalkan Dukungan Masyarakat Dalam 3T. Webinar ini diadakan dalam rangka mendukung program Lean On, sebuah inisiatif yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulan Bencana BNPB dan InvestGM, dengan tujuan untuk mendukung penanganan COVID-19 yang inklusif melalui program Rise Communication and Community Engagement atau RCCA, dan diharapkan webinar ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keterlipatan mereka dalam upaya 3T, tes, telusur, dan tindak lanjut. Sebagai pelengkap upaya edukasi 3M, memakai masker, Recording in Progress dan menjaga jarak. Webinar ini diselengarkan berkat kerjasama antara USID, BNPB, The Men Who Come, The Asia Foundation, Mercy Corps Indonesia, dan InvestGM. Ada pun susunan acara pada kesempatan siang hari ini, diantaranya pembukaan, kemudian nanti kita akan menyanyikan dan juga menimak lagu kebangsa Indonesia Raya secara bersama-sama. Selanjutnya disusul pada acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama nanti akan disampaikan dari Badan Nasional Penanggulan Pencana BNPB yang langsung akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Agus Wibowo MSK, kemudian dilanjut dengan sambutan dari USID Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Andrew Mantius, selaku Deputi Direktur Democratic Resilience and Government USID Indonesia. Setelah sambutan, kemudian akan dilanjut pada pemutaran ada dua video, diantaranya video tentang penjangkauan dari Lean On by InvestGM, dan juga tentang program PUSPA di Kota Bandung. Kemudian saya akan membacakan presentasi hasil dadak pendapat yang dilakukan oleh Lean On by InvestGM, dan kemudian acara yang puncak kita, acara yang paling ditunggu pada kesempatan hari ini, yaitu sesi diskusi panel bersama para narasumber, selanjutnya kemudian disisul dengan sesi tanya jawab, dan tanggapan dari APEXI dan APEXI serta Satuan Tugas COVID-19. Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan penutup dari para panelis, dan pembajaan kesimpulan rekomendasi, dan sepatah kata penutup dari moderator. Kemudian dilanjutkan pada acara penutup dari The Asia Foundation, nanti akan langsung disampaikan oleh Ibu Hana Satrio, dan penutup kedua dari Yayasan Mercy Corps Indonesia. Kami persilahkan nanti Bapak Adi Sugatis yang akan berkenan untuk memberikan penutup. Kemudian akan ada 10 pemenang bagi penanya, yang akan diumumkan pada sesi akhir, selanjutnya agar kita adalah penutup atau closing. Baik, Bapak Ibu hadirin undangan sekalian, mari kita bersama-sama menyimak lagu Indonesia Raya. Terima kasih telah menonton! 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 ke sesi berikutnya, kami ingin mengingatkan kepada hari ini sekalian, bahwa kami menghadirkan layanan alih bahasa atau penerjemah untuk memudahkan hari ini dalam mengikuti jalannya acara webinar siang hari ini. Selain itu, ada webinar kit bagi 30 pendaftar pertama dan para penanya yang terpilih pada saat sesi tanya jawab. Nah, sesi berikutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Agus Wibowo MSJ, selaku Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB, dan sekaligus sebagai pengampu lean-on. Kepada Bapak Agus, kami persilahkan. Terima kasih, Denok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan dari BNPB, kemudian rekan-rekan dari Satgas Penanganan COVID-19, dan rekan-rekan dari BWD Provinsi, baik dari Provinsi dan Kabupaten Kota, yang kami hormati Bapak-Ibu dari Kementerian Hukum dan HAM, kemudian juga yang kami hormati Bapak-Ibu dari USITE Indonesia, ada Bapak Andes Mantius, Deputi Direktur Democratic Resilience dan Government, dan timnya, kemudian juga Bapak Harlan Heil dari BHA, kemudian dari Bapak-Ibu dari Global Heart, kemudian juga yang kami hormati dari The Asia Foundation dan Program Maju yang diwakili Ibu Hana Satrio, kemudian yang kami hormati Bapak-Ibu dari Mercy Corps Indonesia, dalam ini diwakili Bapak Ade Sukadis, yang juga kami hormati dari InvestDM, ada Bapak Andro Dunkan, kemudian yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur dan Ketua Pengurus APEXI dan Ketua Umum APKASI, ada Bapak Ibu Yohana Margareta, moderator, nantinya jadi moderator, kemudian Prof. Sulfikar Amir, Sosiolog Bencana, keynote speaker, kemudian Prof. Fahmi Idris dari PMI, Bapak Egi Abdul Wahid dari CISDI, kemudian Dr. Prita Nia Astari dari Pandemic Talk, dan Ibu Melva Siombing, Satgas COVID-19 bidang koordinasi reawan. Kemudian juga yang kami hormati rekan-rekan dari RCCI, Working Group Indonesia, kemudian juga tim Lean On by InvestDM, berserta mitra dan jejaring komunitas masyarakat sipilnya yang kami banggakan, serta para undangan dan hadirin yang terhormat, yang tidak bisa sebetulnya satu persatu. Terima kasih atas semua yang hadir, ini banyak sekali, sudah 400 lebih ini, pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang pada hari ini kita dalam kondisi hatwa al-fiad dan kita bisa bertemu secara daring atau online untuk saling berbagi, mendengarkan webinar tentang pelacakan kontak, mengoptimalkan dukungan masyarakat dalam TKT. Kemudian kita mengucapkan terima kasih telah mendukung dan bergabung Bapak-Ibu semuanya pada webinar kali ini yang tadi sudah saya sebutkan judulnya tentang webinar pelacakan kontak untuk mengoptimalkan dukungan masyarakat dalam TKT, persembahan program Lean On by InvestDM sebagai upaya membangun sinergi berbagai pihak untuk meningkatkan jangkauan pengendalian pandemi COVID-19. Bapak-Ibu, hadirin sekalian, menangani pandemi COVID-19 memang betul-betul membutuhkan kerjasama yang solid, bau-membau antara semua pihak, ini biasanya kita sesuai sebagai pentahilik, baik dari sisi pemerintah, kemudian dari institusi non-pemerintah, dunia usaha, akademisi, seru masyarakat, dan media. Program Lean On sejak September 2020 telah mengerahkan upaya terbaik dalam menjangkau lapisan masyarakat rentan dan termajinalkan di 30 kota, kabupaten, di 6 provinsi untuk memastikan akses yang setara kepada informasi risiko COVID-19, edukasi pencegahan, serta informasi bahkan menjembatani akses pada perlindungan sosial di masa pandemi. Belajar dari lonjakan kasus pada gelombang kedua pandemi semakin jelas bahwa diperlukan kesadaran akan pentingnya upaya pengendalian pandemi yang terpadu antara 5M, mungkin biasanya di 3M, bisa 5M, kadang-kadang rakyatnya 7M, 10M, tapi sama saja prinsipnya 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kemudian 3T, dan vaksinasi. Oleh karena itu, kami dari Direkturat Pengembangan Strategi Penanggulan Bencana BNPB, selaku pengampu program Lean On by InvestDM, sangat mendukung upaya Lean On untuk mengangkat isu pentingnya pelibatan masyarakat dalam 3T yang inklusif. Saya berharap semua biaya dapat mendorong praktik 5M, vaksinasi, dan 3T di seluruh masyarakat. Mari bau-membau untuk memerangi stigma, hoax, dan faktor-faktor lain yang menghambat kesadaran dan dukungan masyarakat untuk melakukan tes, telusur, dan tindak lanjut. Jadi, ini nanti mungkin di Lean On Butani perlu diintegrasikan dengan upaya-upaya dari semua pihak. Salah satunya, saat ini pada jam yang sama kita sedang melaksanakan pelatihan tentang tracing juga khususnya menggunakan aplikasi Inaris. Inaris, BNPP GoID akan digunakan sebagai salah satu aplikasi untuk memetakan. Di sini ada upaya dari BNPP, ada pembagian masker, upaya-upaya isolasi terpusat, kemudian juga kontak tracing, bekerjasama dan satgas, dan pihak-pihak lain, TNI, dan banyak pihak untuk menggunakan aplikasi Inaris. Bahkan juga kemerian dan negeri juga bersinergi untuk melakukan dengan menggunakan Inaris sehingga kita bisa memantau di mana saja ada kasus-kasus dan sebagainya. Akhir kata, semoga webinar ini berjalan lancar dan membawa manfaat yang sebesar-besar bagi pengendalian pandemi yang makin efektif. Terima kasih kepada suruh pihak yang teribat dalam menyenggarakan acara ini dan suruh hadirin yang telah meluangkan waktu untuk bergabung di Zoom ini maupun melalui YouTube BNPP Indonesia. Salam tangguh, sehat dan inklusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan waktu saya kembilakan kepada Mbak Denok Savitri. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Agus atas sambutannya luar biasa dan juga memberikan semangat untuk kita semua pada kesempatan siang hari ini. Langsung saja kita akan masuk pada sesi sambutan kedua yang nanti disampaikan oleh dari USAID Indonesia dan akan disampaikan langsung oleh Bapak M. Prismantius sebagai Deputi Direktur Demokratik, Resilent, and Confident USAID Indonesia. Bapak M. Prismantius, kami persilakan. Terima kasih banyak. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Selamat sejahtera untuk kita semua. Saya minta mohon maaf saya akan berikan sambutan saya dalam bahasa inggris. So first, I would like to acknowledge and greet Papa Director Agus Uybovo, Director BNPB, Papa Wakil Gubernur Jawah Timor, Dr. Emil Tardak, and representatives from local government associations, health experts, and the implementing teams of USAID Maju, namely the Asia Foundation and Mercy Corps Indonesia, Managing the Lean On Initiative. I'm so glad to see everyone's interest in supporting and participating in this webinar. I'm especially thankful for Pa Agus Uybovo in the Disaster Management Strategy Development Directorate and other respective BNPB Directorates for their ongoing support and direction under the Lean On activity. The U.S. government and the U.S. Agency for International Development, or USAID, is proud to support this effort and help Indonesian communities through the COVID pandemic. Lean On Invest Dayem is a pandemic response approach that USAID has supported since mid-2020 as a sub-award under the Empowering Access to Justice Program, or Maju, which is a USAID-funded program under the Ministry of Law and Human Rights being implemented by the Asia Foundation. Maju is working to increase access to justice for marginalized and vulnerable communities and supports access to quality information, helping protect the public's right to healthcare and treatment during the COVID pandemic. We deeply thank BNPB and Invest Dam for having conceived the Lean On initiative. And for a brief moment, I would really like to honor the late Papa Wisnu Wijaja, the former deputy of BNPB's system and strategy. He officially kicked off the initiative in September 2020. And may he rest in peace. Ladies and gentlemen, for six months through March 2021, we saw Mercy Corps Indonesia and the Lean On implementing partners from NGOs, local CSOs, and others navigate the dynamics of the COVID-19 risk communication approaches for vulnerable and marginalized groups in 30 regencies across six provinces in Indonesia. And during that time, over 520 Lean On caseworkers and field coordinators provided COVID-19 prevention, social support information, correcting misunderstandings, listening to concerns from more than 160,000 people with disabilities, including, as well as marginalized individuals, and channeled that feedback to local pandemic response authorities. USAID is pleased to learn that the Caseworkers Perseverance contribute to improved risk perceptions and preventative behaviors among Lean On program participants, particularly in mask wearing and hand washing. We hope that the Lean On caseworkers and other volunteers who have gained additional skills and experience in community outreach and communications will continue to use their competencies as members of civil society, social welfare groups, or disaster management organizations. Unfortunately, one and a half years into the pandemic, we all realize that physical distancing continues to be challenging, including for marginalized groups due to sociocultural barriers and economic factors. In addition, the new variants of the virus add layers of complication to our approach. Nevertheless, from Lean On, we learned that more than 95% of the people with disabilities and marginalized members of society who participated in the program now believe that they have a role to play in COVID-19 mitigation. Hence, we feel comfortable transitioning the Lean On collaboration to relevant actors in Indonesia who will present shortly. And so today, I'm very excited to hear from experts and speakers who will share information on how Indonesia can overcome these socioeconomic barriers and find opportunities to enhance community engagement in an important element of COVID-19 response, namely testing, tracing, and treatment, or the three Ts, which complement prevention and vaccination efforts. USAID is pleased to support the government of Indonesia's commitment to increasing the testing, tracing, and treatment to better fight COVID-19 and its impacts. We hope that you will benefit from the rich perspectives and the experiences we'll hear from today. and that you'll use them in efforts to overcome the health challenges we face. So with that, I thank you all very much for your time and support and wish you all the best going forward. Terima kasih banyak. Baik. Baik. Terima kasih banyak Bapak Andris Mantius dari USAID Indonesia selaku Deputi Direktur Democratic Resilience and Government of USAID Indonesia. dan sebelum masuk pada sesi selanjutnya, kita akan bersuap foto bersama terkhusus untuk para panelis. Terkhusus untuk para panelis, kami mohon kesediaannya untuk open camp dan kita akan bersuap foto bersama. Hal ini dikarenakan ada liberal panelis yang memang berhalangan untuk mengikuti kegiatan ini sampai usai karena ada kegiatan yang sama. Sekali lagi kepada para panelis, mohon kesediaannya untuk kita bersuap foto bersama. mohon haba-haba dari panitia. cek satu, dua, tiga. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu para panelis yang saya muliakan telah meluangkan waktu untuk bersuap kepada kesempatan siang hari ini. Luar biasa, seger-seger wajahnya dan tambah semangat untuk kita semua mengikuti hari ini. Tahan dulu yang sudah menunggu acara sesi panel bersama Mbak Margarita Yohana, Mbak Yohana Margarita, yang saya ingin dari Mitu TV. Tahan dulu sabar karena nanti akan ada saatnya. Nah, sekarang kita akan beranjak pada sesi selanjutnya, yaitu pemutaran video terkait dengan penjangkauan yang sudah dilakukan oleh Lean On by InvestDM dan program PUSPA di Kota Bandung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! promotor human inisiatif pada program Lean On untuk mengedukasi pencegahan penyebaran COVID-19 bagi masyarakat disabilitas dan marginal di Kota Medan. Banyak tantangan yang saya alami di lapangan, sebagian orang awam ini tidak mengerti apa itu COVID-19. Saya ditolak. Mereka tidak terima apa yang sudah saya utarakan kepada mereka tentang bahaya COVID-19. tapi akhirnya setelah saya mengedukasi masyarakat, mereka mau mengerti dan insya Allah mereka paham tentang COVID-19, pencegahan, penyebaran, dan pengobatannya. Tahunya tentang COVID-19 itu ya dari televisi, media televisi, sama kadang masuk ke HP. Tapi setelah promotor datang mengingatkan cara penggunaan masker pun ternyata selama ini saya kurang benar. Kata promotor menggunakan masker itu jangan disentuh atau pulang dari luar-luar harus mengganti baju. Sebelumnya saya kurang rajin. Sekarang sejak ada promotor mengingatkan jadi lebih rajin lagi. Kesan untuk program Lean On ini sangat baik bagi warga. Ini kan salah satu edukasi pendidikan bagi warga, bagi kami yang awam ini juga kalau dikunjungi seperti ini kan jadi lebih mengerti daripada hanya melihat TV dan HP. Jadi untuk ke depannya kami berharap program ini tetap berlanjut jadi sampai ke warga yang di pinggiran juga sampai tahu semua tentang bahayanya COVID-19. Kalau untuk tantangannya sebenarnya lebih banyak ke aspek masyarakat jadi teman-teman di Fagot sendiri pada saat kita edukasi ya mereka karena sudah terpengaruh oleh adanya isu-isu di luar ya akhirnya mereka menganggap bahwa COVID itu adalah hoax. Jadi kita harus memberikan pemahaman benar-benar bahwa COVID itu ada. Tantangan yang kedua itu pada saat kita menghadapi disabilitas dengan kondisi tertentu. Jadi misalkan seperti psikososial itu kita harus paling tidak ada pendamping khusus yang memang bisa menjembatani penyampaian informasi dari saya ke si difabel mental psikososial tadi. Ternyata masih ada warga-warga masyarakat kelompok-kelompok marginal difabel yang belum tercover dalam program bantuan sosial. Nah ini menjadi salah satu apa namanya upaya salah satu upaya dari kami selaku promotor untuk menghubungkan warga masyarakat difabel dan kompemarsinal yang belum mendapatkan program bantuan sosial ini supaya mereka juga bisa tercover dalam program bantuan sosial. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Yang lagi sulit, sulit jangan. Alhamdulillah untuk bantuan kambing ada geraknya kita untuk kesana kemari. Biar badannya cahat. Kita itu naik henten jaring, ya masuk gulung, ya. Kepengen anak-beranak gitu, biar kata. Kepengen anak-beranak. Apa namanya komponen yang ada semua elemen, semua institusi pemerintah terkait. Jadi harapan saya program Leon On ini nanti bisa menyuarakan sampai dengan tingkat pusat agar supaya teman-teman di Pabel yang ada di wilayah dimanapun berada itu bisa terus diajak, digerakkan, dan dirangkul agar supaya mereka juga bisa membantu proses sosialisasi COVID-19 dan mungkin memberikan contoh gitu loh, Mas, ke masyarakat lain agar supaya pengabian-pengabian itu paling tidak bisa diminimalisir. Terima kasih. Terima kasih. Itu adalah merupakan praktik baik yang sudah dilakukan oleh Lean On by Investing yang terkait dengan penjangkauan. Dan saya juga merupakan salah satu bagian dari hal tersebut yaitu sebagai promotor COVID-19 yang sudah kami lakukan dalam beberapa bulan kemarin pada November 2020 hingga Februari 2021. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Terima kasih Lean On sudah memberikan kepercayaan kepada saya khususnya Transpuan bisa diterima oleh masyarakat ketika saya melakukan edukasi dan penjangkauan serta penampingan kepada masyarakat terutama tentang penjangkauan COVID-19 bagaimana mereka minta api akan 3M dan juga mencoba untuk bagaimana mereka paham akan 3T. Sambil menunggu penitian atau prater untuk menyiapkan video selanjutnya di mana video ini adalah juga praktek baik atau program-program apa saja yang sudah dilakukan oleh PUSPA di Kota Bandung. Jawa Barat masih belum absen sebagai daerah penyumbang kasus harian tertinggi COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi masih digencarkan, tetapi angka penyebaran masih belum bisa diredam. Hal ini membuat warga resah, tenaga kesehatan pun kewalahan, termasuk mereka yang bertugas di fasilitas kesehatan primer atau PUSKESMAS. Masalah selama yang dihadapi PUSKESMAS sejauh ini yang saya lihat adalah kurangnya tenaga SDM di mana PUSKESMAS sendiri ini tidak hanya memegang pasien COVID-19, tapi mereka juga memegang pasien lainnya seperti KIA, ibu hamil, gizi, dan lain-lainnya. Program PUSKESMAS terpadu dan juara atau PUSPA hadir untuk menguatkan PUSKESMAS dalam menangani pandemi COVID-19. Program kolaborasi pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama dengan Center for Indonesia Strategic Development Initiative atau CISDI yang sudah berjalan sejak Maret 2021 ini memberangkatkan 500 profesional kesehatan muda sebagai tenaga kesehatan tambahan untuk 100 PUSKESMAS yang tersebar di 12 kabupaten kota di Jawa Barat. Selain melakukan penguatan pada peran penanganan pandemi COVID-19, nilai tambah yang dibawa oleh PUSPA itu ada pemberdayaan kader dan komunitas untuk penanganan COVID-19 di level komunitas. Berbekal dengan pelatihan yang dilakukan oleh PUSPA, 729 kader dengan percaya diri terjun membantu. Khusus di kota Bandung, PUSPA mendapat dukungan dari banyak pihak yang bergerak bersama dan mendukung tambahan 60 promotor untuk melakukan surveillance berbasis masyarakat serta edukasi kepada warga. Pekerjaan Lilon untuk membantu kader-kader dari PUSKESMAS, terutama PUSKESMAS PKM Jawa Y. Tugasnya nge-backing, mungkin nge-backing para kader-kader PUSKESMAS dan SBM juga untuk membantu mendata atau mendatangi wilayah-wilayah yang terkena COVID-19. Kader tentu bisa memantau dengan lebih seksama dengan pendekatan khas mereka ke warga, membantu memantau pasien yang sedang isolasi mandiri, juga pemberian bantuan makanan atau sembako selama menjalani masa isolasi mandiri. Kader aktif mengantarkan obat-obat yang dibutuhkan pasien secara bergilir dari hari ke hari ke rumah-rumah warga yang terdampak. Masyarakat dan tenaga kesehatan turut terbantu dengan adanya bala bantuan ratusan kader serta promotor. Tentunya ini teman-teman ini sangat membantu untuk data-data yang terpapar di keluaran antar panik tidur. Terima kasih banyak atas kunjungannya kepada tim PUSPAK, NAKES, dan PUSKESMAS Jajawai. Atas kunjungannya kepada warga kami yang terpapar COVID dan yang isomang. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lean on by invest.dm dan juga PUSPAK atas videonya. Banyak hal baik, praktek baik yang ada di sana dan mudah-mudahan dilindungi sekitar kita. Bapak hadirin dan juga para undangan sekalian sebelum pada acara sesi panel yang sudah banyak yang bertanya, kapan nih, kapan nih? Tahan dulu, karena masih ada satu sesi lagi di mana saya akan mengajak para hadirin dan juga para undangan sekalian untuk melihat hasil jajak pendapat yang sudah dilakukan oleh lean on by invest.dm. Ini dia, hasil jajak pendapat kesedaran publik tentang 3T yang sudah dilakukan oleh tim lean on by invest.dm. Di mana hasil ini telah dilakukan atau kegiatan sudah dilakukan pada periode 29 Juli hingga 1 Agustus 2021 yang di mana sudah terdapat 673 orang responden yang mengikuti survei ini. Dan mayoritas responden telah mengetahui bahwa penanganan COVID-19 terpadu memerlukan praktek 3M, vaksinasi, dan 3T sebanyak 76,01 persen. Kemudian, ini selaras dengan pemahaman bahwa mereka menganggap perlu bagi seseorang yang merasa terpapar atau terkonfirmasi positif COVID-19 untuk membersihkan atau memberitahukan orang yang baru-baru ini berinteraksi dengannya atau melakukan tracing sebanyak 86,63 persen dan mayoritas 67 persen dari responden setuju jika pemerintah melakukan lockdown sebagai langkah penanganan pandemi COVID-19. Adapun kegiatan ini, seperti yang sudah saya sampaikan, dilakukan melalui WhatsApp, kemudian Facebook, dan juga Instagram di mana ada 14 pertanyaan yang terdiri dari 11 pilihan ganda dan 3 jawaban iseng. Yang mana dari 673 orang responden ini terdiri dari 63,89 persen laki-laki, 34,92 persen perempuan, dan 1,19 persen lainnya. Dan responden yang paling banyak berasal dari provinsi diantaranya Provinsi Jawa Timur sebanyak 31 persen, Provinsi Jawa Tengah sebanyak 19 persen, Provinsi Jawa Barat sebanyak 16 persen, Provinsi DKI Jakarta sebanyak 16 persen, Provinsi Daerah Istimewa Yudh, Jakarta sebanyak 15 persen, dan Provinsi Sumatera Utara sebanyak 3 persen. Menurut Anda, ini adalah salah satu dan beberapa pertanyaan yang diajukan dalam kegiatan ini. Menurut Anda, penanganan COVID-19 terpadu itu perlu. Mayoritas responden mengetahui bahwa penanganan COVID-19 terpadu memerlukan praktek 3M, vaksinasi, dan 3T sebanyak 78,01 responden yang menjawab. Sementara responden lainnya memilih praktek 3M dan vaksinasi sebanyak 11,74 persen. Dan menurut Anda, apa kepanjangan dari 3T? Ini mengukur pengetahuan responden, dan mayoritas responden mengetahui bahwa 3T merupakan kepanjangan dari tes telusur dan tindak lanjut, ada sebanyak 79,20 persen. Sementara responden lain menjawab tes teliti dan tindak lanjut, ada 13,52 persen. Pertanyaan berikutnya, dari mana responden mengetahui tentang 3T? Mayoritas responden mendapatkan informasi menilai 3T dan dari media sosial, ada sebanyak 68,20 persen. Dan melalui portal berita atau online, sebanyak 21,40 persen. Nah, apakah responden pernah melakukan tes COVID-19? Mayoritas responden sudah pernah mengikuti tes COVID-19 sebanyak 69,69 persen, dan sisanya belum pernah melakukan tes COVID-19 sebanyak 30,31 persen. Kemudian, menurut responden, apa yang membuat orang tidak mau melakukan tes COVID-19? Mayoritas responden menganggap alasan orang tidak mau melakukan tes COVID-19 adalah karena kalau positif, tidak bisa cari uang dan dikucilkan dari tetangga, yang menjawab sebanyak 47,25 persen, dan biaya tes COVID-19 mahal, ada sebanyak 39,38 persen yang menjawab. Sementara itu, jika responden memiliki gejala, merasa terpapar atau terkonfirmasi positif COVID-19, apakah Anda merasa perlu memberitahukan orang yang baru-baru ini berinteraksi langsung dengan Anda? Dan mayoritas responden menganggap, perlu bagi seseorang jika merasa terpapar atau terkonfirmasi positif COVID-19 untuk memberitahukan orang yang baru-baru ini berinteraksi dengannya, ada sebanyak 86,63 persen, dan 13,37 persen meranggap tidak perlu. Kemudian, bila Anda positif COVID-19, maka orang yang tergolong kontak erat, yang perlu ditelusuri, yang diberitahu adalah mereka yang, dan jawabannya, mayoritas responden menjawab bahwa, orang yang tergolong kontak erat yang perlu ditelusuri dan diberitahu, jika Anda positif COVID-19 adalah mereka yang berinteraksi kurang dari 1 meter seharian dengan saya, ada sebanyak 46,05 persen, dan 36,66 persen menjawab berinteraksi kurang dari 1 meter selama 15 menit dengan saya. Bagaimana pendapat Anda tentang lockdown, dan apa alasan Anda setuju atau menolak lockdown? Lalu jawaban ISAI, mayoritas responden setuju jika pemerintah melakukan lockdown. Ada sebanyak 67 persen, dan sebanyak 26 persen responden tidak setuju, sisanya 7 persen responden menjawab dengan ragu-ragu. Nah, ini menurut mereka soal atau tentang lockdown. Yang pertama, saya setuju lockdown. Apabila pemerintah menggunakan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, sehingga masyarakat terjamin kehidupannya selama lockdown dan penanganan COVID-19. Ada pula yang mengatakan bahwa lockdown bagus untuk memutus rantai COVID-19, tetapi dapat menyengsarakan rakyat kecil. Nah, kalau kita terus-terusan di lockdown, kita bukan mati karena COVID-19, tapi kita bisa mati karena kelaparan. Saran saya lebih baik teruskan vaksinasi. Itu salah satu menurut mereka tentang lockdown. Ada dua hal lagi tentang lockdown. Setuju lockdown, biar gampang memutus mata rantainya. Sedih PPKM. Lebih setuju lockdown seperti di negara lain. Ada juga yang mengatakan, setuju lockdown itu solusi. Dan dasar hukum juga mengatakan demikian. Tapi jangan lama-lama. Nah, apakah Anda seorang penyanyi disabilitas tergolong populasi kunci atau kelompok termarginalkan lainnya? Mayoritas responden tidak merupakan penyanyi disabilitas tergolong populasi kunci atau kelompok termarginalkan lainnya sebanyak 87,52%. Dan responden lain merupakan penyanyi disabilitas, kemudian tergolong populasi kunci atau kelompok termarginalkan lainnya sebanyak 12,48%. Jika iya, kendala apa yang pernah ditemui untuk melakukan testing COVID-19? Mayoritas responden dari kelompok penyanyi disabilitas tergolong populasi kunci atau kelompok termarginalkan lainnya menjawab kendala yang pernah ditemui saat testing COVID-19 adalah biaya tes yang mahal. Sebanyak 31,50% yang menjawab. dan 13,67% mengatakan takut hasilnya positif. Jika iya, kendala apa yang pernah ditemui untuk memperoleh tindak lanjut penanganan medis COVID-19? Mayoritas responden dari kelompok penyanyi disabilitas tergolong populasi kunci atau kelompok termarginalkan lainnya menjawab kendala yang pernah ditemui adalah antrian panjang untuk konsultasi dengan dokter ada yang sebanyak 20,80% dan tidak berani ke fasilitas kesehatan, khawatir kenapa-kenapa di jalan atau di perjalanan, ada sebanyak 13,08% dan tidak tahu harus ke puskismas atau rumah sakit kemana. Ini ada sebanyak 10,85%. Dan itu Bapak, Ibu, dan para undangan sekalian hasil jajak pendapat yang sudah dilakukan oleh Lean On by InvestiM. Nah, sekarang saatnya kita akan masuk pada sesi puncak yang sudah ditunggu-tunggu dari pagi bahkan dari semalam. Kita akan masuk pada acara pokok webinar Pelajakan kontak mengoptimalkan dukungan masyarakat dalam 3T yakni sesi panel diskusi bersama keynote speaker dan para pembicara yang sudah bergabung bersama kita pada kesempatan siang hari ini di antaranya Bapak Prof. Sulfikar Amir Pihadi, Sosiolog Bincangan Dari Nanyang Teknologi University Singapura selaku keynote speaker, Bapak Egi Abdul Wahid selaku Direktur Program Center for Indonesia Strategi Diplom Inisiatif atau dari CISDI. Kemudian Bapak Prof. Dr. Fahmi Idris Emkes selaku Ketua Bidang Kesehatan dan Sosial Palang Merah Indonesia, Bapak Dr. Haji Emil Elis Tianto Dardat Bebas MSJ selaku Wakil Gubernur Jawa Timur, dan Ibu Pritania Astari selaku kontributor Pandemic Box. Sesi panel diskusi ini akan dimoderatori oleh Yohana Margareta. Perkenankan saya terlebih dahulu membacakan sisi singkat dari moderator kita, Mbak Yohana Margareta. Yohana Margareta, dari tahun 2008 hingga sekarang sebagai news anchor atau producer di Metro TV, dan dari tahun 2014 hingga sekarang menjadi media trainer. kami kembali mengingatkan sekali lagi kepada Bapak Ibu yang terhormat dan tidak bosan-bosannya, bahwa kami menghadirkan layan alibahasa atau penerjemah untuk memudahkan hadirin dalam mengikuti jalannya acara webinar ini. Jangan lupa, saya ingatkan kembali, akan ada webinar bagi 30 pendaftar pertama dan juga untuk 10 penanya terpilih yang nanti akan berlangsung pada sesi tanya jawab di sesinya Mbak Yohana Margareta. Selanjutnya, saya akan salpa langsung dan saya akan berikan tongkat estafet kepada Mbak Yohana Margareta. Mbak Yohana Margareta, selamat siang. Selamat siang, Mbak Deno. Saya terima tongkat estafetnya. Terima kasih. Biasa boleh kita berikan tepuk tangan di tempat masing-masing untuk Mbak Deno Safitri? Walaupun saya tidak bisa mendengar suaranya secara langsung, tapi Mbak Deno Safitri ini memang luar biasa tadi ya dari beberapa program dan juga disampaikan juga Mbak Deno ini selain promoter COVID-19 program Lean On juga ya Mbak ya? Tapi juga beliau ini juga aktifis dan juga penyiar. Luar biasa sekali. Terima kasih ya Mbak Deno. Baik, terima kasih juga untuk Kak Yohana Margareta. Baik, langsung saja Kak Yohana kami berikan untuk sesi ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera badi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang bergabung dalam webinar kali ini. Luar biasa. Terima kasih saya ucapkan perkenalkan. Saya Yohana Margareta. Terima kasih untuk Panikya dan juga Lean On khususnya yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk bergabung di kesempatan yang baik ini. Kenapa saya bilang kesempatan baik? Karena lagi-lagi saya senang berada dalam situasi seperti ini. Webinar-webinar seperti ini adalah bagian dari sebuah acara perjuangan. Perjuangan untuk bertukar ide. Perjuangan untuk mencari suatu tujuan bersama agar keluar dari pandemi COVID-19. Dan tadi saya juga lihat sudah banyak sekali narasumber yang hadir di sini. Tak lupa juga ada beberapa peserta dan juga hadirin dari banyak sekali latar belakang dan juga kalangan yang juga turut hadir. Artinya di sini ada suatu kepedulian bersama yang ingin kita ciptakan di sini melalui pertukaran ide yang nanti kita akan gagas bersama melalui sesi diskusi panel. Sebelum saya lebih jauh lagi Bapak-Ibu semuanya tadi ada beberapa hal yang menarik perhatian saya ketika saya melihat video yang ditampilkan oleh Panitia bahwa ternyata memang persoalan COVID-19 yang seperti disampaikan oleh Bapak Agus Wibowo tadi adalah masalah kerjasama. Dan saya sebagai insan media setiap hari saya memberitakan betapa masyarakat di bawah sana ya secara umum ataupun yang termarginalkan itu ternyata juga masih belum paham terkait dengan kehadiran pandemi serius yang bernama COVID-19 ini. Dan tapi saya juga sering memberitakan para pemimpin daerah khususnya atau mungkin juga para petugas COVID-19 dari BNPB atau satgas-satgas lain yang turun untuk menangani reaksi-reaksi masyarakat yang menolak tentang COVID ini ketika mereka turun ke lapangan mereka ternyata juga mau loh di edukasi dan ternyata ketika sudah didatang langsung oleh pejabatnya ternyata mereka baru memahami. Artinya di sini memang faktor pendampingan dan kehadiran langsung oleh otoritas-otoritas terkait-terkait untuk penanganan COVID-19 sangat-sangat dibutuhkan. Namun persoalannya adalah jumlah atau personil para pejabat kita ataupun satgas kita sangat terbatas untuk harus menaungi seluruh masyarakat Indonesia yang jumlahnya besar. Oleh karena itu saya senang sekali melihat betapa program-program lean on seperti ini dan juga kehadiran banyak pihak yang menjadi partner bagi pemerintah pusat atau pememda ini benar-benar sangat penting sebagai kunci untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat atau edukasi terkait COVID-19 yang sedang kita hadapi bersama kali ini. Baik, Bapak-Ibu kita akan melihat kembali dan juga menyapa secara langsung narasumber yang nanti akan bergabung dan memberikan insight baik pagi kita pada siang hari ini. Saya ingin menyapa dulu kali ini ada Profesor Zufikar Amir. Selamat siang, Prof. Boleh kita check out Profesor? Selamat siang, sehat Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkenan hadir dan saya juga akan menyapa Bapak Egy Abdul Wahid. Bapak Egy, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, terima kasih Pak Egy dan saya juga ingin menyapa Bapak Dr. Fahmi Idris. Selamat siang, Pak Fahmi. Selamat siang, Pak Fahmi. Selamat siang, Mbak Ihana. Selamat siang, luar biasa. Terima kasih Pak Fahmi dan tak lupa kita juga sudah kehadiran tidak asing lagi bagi kita semuanya Pak Emil Dardak. Selamat siang, Pak Emil. Selamat siang. Selamat siang. Semangat, Pak. Jawa Timur? Siap. Siap, semangat ya Pak. Luar biasa. Dan juga kami hormati ini sudah hadir Ibu Britania Astari selaku kontributor Pandemic Toast. Ibu Astari. Selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih. Dan tak lupa Bapak Ibu semuanya kami juga akan nanti memberikan kesempatan ya. Ada beberapa penanggap yang juga sudah hadir dan akan bergabung bersama kita. Yang pertama adalah Bapak Dr. Bima Arya Sugiyato. Beliau adalah Ketua Dewan Pengurus Perwakilan dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APKSI yang nanti akan bergabung dan juga ada Bapak Sutan Rizka Tuan Kukerajaan yang merupakan Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia APKSI dan ada Ibu Melva yang Frida Sihombing selaku bidang koordinasi relawan Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19 yang nanti juga akan bergabung bersama kita untuk memberikan ide-ide dan juga pengalaman langsung di lapangan. Dan kami juga ingin sampaikan kembali bahwa sebagaimana yang disampaikan bahwa webinar kali ini bertajuk adalah Pelacakan Kontak Mengoptimalkan Dukung Masyarakat Dalam 3T dan diskusi panel ini nanti kita akan mengerucutkan beberapa poin pentingnya ingin kita gagas bersama adalah satu lawan stigma dan kabar bohong seputar COVID-19 ini adalah bahaya yang benar-benar tantangan luar biasa kita saat ini untuk dapat melawan hoax dan juga kabar bohong dan juga mengenali peran masyarakat dalam 3T mengenali peran Pemda dalam 3T ini nanti kita juga mendengarkan pengalaman langsung dari beberapa Pemda dan mengenali pentingnya 3M 3T dan juga vaksinasi terpadu dan sesi panel diskusi ini nanti akan dibuka oleh Bapak Sulfikar Amir yang akan menyampaikan perspektif baru dari 3T apa yang masih ada kesenjangan atau yang perlu diaktififikasi terkait 3T dan juga pelibatan masyarakat dalam penanganan COVID-19 ini khususnya juga pengasaman terkait dengan 3T itu sendiri dan dilanjutkan oleh Bapak Egi Abdul Wahid perwakilan dari CISDI yang nanti beliau akan menyampaikan tentang kendala peningkatan 3T berdasarkan pengalaman program PUSPA di Jawa Barat dan selanjutnya disusul oleh Bapak Fahmi Idris yang nanti beliau akan menyampaikan terkait mengenali peran masyarakat berdasarkan pengalaman 3T berbasis masyarakat yang ada di Bogor dan selanjutnya adalah Bapak Wakil Gubernur Jatim ada Pak Emil Dardat yang nanti beliau akan menyampaikan peran Pemda dan strategi 3T di Jawa Timur dan panelis terakhir nanti ada Ibu Britania Astari selaku kontributor public health yang akan menyampaikan pentingnya 3M, 3T dan vaksinasi terpadu dan sebelum kita akan memulai diskusi panen kita pada siang hari ini izinkan saya juga menyampaikan sedikit pengantar bahwa webinar ini diadakan dalam rangka untuk mendukung program sebuah inisiatif yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan InvestDM dengan tujuan untuk mendukung penanganan COVID-19 yang inklusif melalui program risk communication and community engagement dan webinar ini diharapkan dapat memperkai pemahaman publik dan kita semuanya selaku pemangku kepentingan tentang tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya 3T dan juga kendala-kendala yang dihadapi di lapangan dan selanjutnya saya juga ingin sampaikan beberapa ketentuan dari sesi diskusi panel ini Bapak-Ibu semuanya yang pertama setiap pemateri memiliki waktu 14 menit untuk menyampaikan materinya 14 menit untuk seluruh pemateri dan kedua selama pembicara menyampaikan materinya peserta tidak diperbolehkan melakukan interrupsi jadi Bapak-Ibu peserta kami mohon perhatiannya selama pembicara menyampaikan materi dimohon untuk tidak melakukan interrupsi dan yang ketiga sesi tanya-jawab akan dibuka setelah seluruh pembicara menyampaikan materinya dan nanti juga akan ada webinar kit untuk penanya yang terpilih saat sesi tanya-jawab berlangsung baik itu tadi sedikit pengantar dari kami semua Bapak-Ibu semuanya semoga apa yang memang ingin kita cita-citakan melalui diskusi yang baik ini bisa berfaedah bagi masyarakat kita dan juga seluruh kepentingan yang terlibat dalam forum ini dan tak berlama-lama kami ingin langsung saja mempersilahkan keynote speaker kita pada siang hari ini Profesor Sulfikar Amir untuk menyampaikan materinya dan kepada Profesor Sulfikar Amir dipersilahkan untuk waktunya terima kasih Mbak Yona selamat siang salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua kepada para penelis Bapak Wakil Gubernur Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur Mas Emil Darnat Dr. Kristania Pak Egy Abdul Wahid dan Profesor Fahmi Idris saya Sulfikar Amir saya seorang sosiolog dan saya saat ini berada di Singapura sebagai staf pengajar di School of Social Sciences Nanyan Technological University pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Lean On dan juga dari Mercy Corps yang telah mengundang saya untuk memberi keynote speech di acara yang sangat amat penting ini dan saya yakin kita akan banyak belajar dari apa yang dipaparkan oleh para pembicara hari ini nah izinkan saya menayangkan screen saya ini bisa dilihat ya oke share screen dari kami ya screen share screen dari saya bisa gak ini bisa oke jadi topik pembicaraan saya hari ini berkaitan dengan tema dari webinar yaitu contact tracing dan saya mencoba mengkontekstualisasikan apa yang kita sebut sebagai contact tracing di dalam kerangka ilmu sosial lebih spesifik lagi sosiologi bencana dimana contact tracing ini saya lihat sebagai sebuah praktek sosial atau social practice yang kita lakukan selama pandemi ini dalam rangka untuk mengurangi laju penularan nah kenapa sangat penting untuk meletakkan contact tracing dalam kerangka social practice karena kalau kita lihat seperti apa yang akan saya sampaikan nanti contact tracing ini tidak sekedar hanya cara untuk melacak orang yang kemungkinan terbapar tetapi ada proses sosial disitu ada ikatan sosial dan ada semacam struktur sosial yang memungkinkan contact tracing ini berhasil dan efektif dan karena itu kita perlu paham bagaimana contact tracing ini berada di dalam lingkungan sosial dan bagaimana dia bisa bekerja dengan optimal nah oke sebelum saya masuk ke permasalahan contact tracing saya mau kasih sedikit gambaran yang apa ya yang umum mengenai pemahaman kita tentang wabah penyakit apakah itu epidemi atau pandemi tergantung skalanya jadi wabah penyakit itu sebenarnya bisa dilihat dari dua dimensi pertama dia adalah fenomena biologis karena ini adalah fenomena yang ditrigger atau dipicu oleh keberadaan patogen apakah itu virus atau bakteria kemudian menular ke berbagai lapisan masyarakat sehingga karena dia adalah fenomena biologis kita membutuhkan intervensi medis untuk merespon krisis yang terjadi di masyarakat akibat penularan dari sebuah penyakit nah di sisi lain kita juga bisa melihat wabah penyakit apakah pandemi maupun epidemi sebagai sebuah fenomena sosial kenapa karena pola penularan yang terjadi di masyarakat itu sangat tergantung pada pola perilaku dan relasi sosial yang terbentuk di masyarakat ada masyarakat yang memungkinkan penularan itu terjadi secara minimal tetapi ada juga pola interaksi dan struktur sosial yang memungkinkan satu jenis penyakit itu yang bisa menyebar dengan sangat cepat dan karena dia adalah fenomena sosial kita membutuhkan berbagai bentuk intervensi sosial untuk menekan laju penularan nah intervensi sosial inilah yang kemudian sering kita lakukan dalam apa namanya dalam konteks pandemi ini misalnya melakukan isolasi atau melakukan pembatasan interaksi atau pembatasan sosial ini adalah bentuk-bentuk intervensi sosial yang kita butuhkan untuk merespon situasi krisis pandemi selama satu setengah tahun terakhir nah ini tentu hal yang apa namanya sudah sangat umum dibicarakan tetapi saya cuma mau memberi highlight aja mengenai bagaimana kita memahami intervensi sosial di dalam kurva ini terhilang lagi ada dua hal yang sangat penting di dalam kurva ini pertama adalah garis putus-putus karena garis putus-putus inilah yang menentukan sejauh mana kita mampu menekan jumlah mortalitas kalau misalnya garis putus-putusnya rendah berada di bawah agak ke bawah maka kemungkinan risiko kematian itu akan sangat tinggi nah ketika garis putus-putusnya ini agak ke atas kemungkinan besar seluruh orang yang terdampak atau terpapar bisa ditangani oleh fasilitas kesehatan jadi ini yang sangat menentukan sebenarnya faktor kedua yang juga penting kita pahami adalah bagaimana kita melakukan pelandaian kurva dari yang tinggi menjadi rendah dan itu sebenarnya kuncinya sebenarnya simple dia adalah dia membutuhkan intervensi sosial dalam bentuk pembatasan sosial dalam bentuk apa namanya perubahan perilaku penggunaan masker dan sebagainya yang merupakan upaya-upaya yang bersifat sosial yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka untuk menekan laju penularan sehingga kita bisa melandaikan kurva jadi disini disini pentingnya pemahaman kita mengenai dinamika sosial karena tanpa itu kita tidak mampu atau mungkin tidak bisa melakukan intervensi sosial ketika dinamika masyarakatnya itu begitu kompleks dan karena itu kita membutuhkan kacamata ilmu sosial dalam hal ini sosiologi untuk memahami bagaimana masyarakat mempersepsi risiko suatu jenis penyakit lalu bagaimana mereka mengubah perilaku mereka sehingga mereka bisa bertahan dan tetap selamat selama masa pandemi jadi dua hal ini menurut saya harus kita perhatikan dengan sangat bersama di dalam kacamata sosiologi bencana nah contact tracing seperti saya bilang tadi adalah sebuah apa ya sebuah upaya untuk menekan laju penularan dan ini berada ini adalah aktivitas atau kegiatan yang berada di antara wilayah sosial dan wilayah medis karena kita bicara tentang bagaimana mendeteksi orang yang kemungkinan terpapar lalu kemudian mengisolasi dia sehingga dia tidak menular ke orang lain nah kita tahu contact tracing itu sangat penting di dalam upaya untuk menekan laju penularan walaupun kalau kita lihat memang selama satu setengah tahun pandemi di Indonesia contact tracing itu masih merupakan isu yang relatif marginal karena sampai saat ini rasio contact tracing di Indonesia itu masih sangat rendah pemerintah lebih banyak mengkampanyekan protokol kesehatan padahal contact tracing itu adalah upaya untuk membuat sebuah suatu klaster itu tidak menjadi besar nah kalau kita lihat misalnya spiral yang ada di gambar sini ketika ada seorang individu terpapar lalu kemudian dia kontak dengan orang lain lalu kemudian orang-orang lain yang terkontak ini kemudian berkontak dengan orang lain lalu kemudian terbentuklah atau terjadilah penularan secara lokal dan kemudian kalau misalnya tidak dibendung dia akan menjadi penularan berskala kota atau selain wilayah dan akhirnya menjadi wabah penyakit dalam skala nasional nah contact tracing adalah sebuah instrumen yang sangat fundamental karena kalau kita lihat pada kenyataannya setiap krisis itu mulai dari sebuah kesalahan atau sebuah kasus yang sangat kecil lalu kemudian krisis ini akan melakukan propagasi atau penyebaran dengan sangat cepat khususnya di masyarakat yang terkoneksi dengan sangat berat satu sama lain dalam hal ini misalnya masyarakat urban seperti misalnya di Surabaya di Jakarta di Bandung dimana density atau kepadakan penduduknya itu salah satu yang tertinggi di dunia sehingga krisis atau wabah penyakit ini bisa menyebar dengan sangat cepat dan karena itu contact tracing adalah salah satu instrumen yang sangat fundamental untuk menekan untuk mendeteksi sejak dini siapa yang tertulat dan kemudian melakukan isolasi dan contact tracing itu adalah sesuatu yang menurut saya nafas dari penanganan pandemi secara secara universal tapi sayangnya seperti saya bilang tadi contact tracing ini masih sangat lemah di Indonesia dan karena itu kita harus apa namanya membicarakan secara lebih detail dan mengapa contact tracing ini lemah dan apa yang bisa kita lakukan dan sumber daya apa yang bisa kita gunakan untuk memobilisasi untuk dimobilisasi dalam rangka meningkatkan contact tracing nah tetapi pada kenyataannya contact tracing itu juga punya kendala karena kita ini adalah sebuah upaya untuk menelusuri orang-orang yang kemungkinan terkapar di masyarakat yang begitu kompleks nah kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari ada empat kelompok manusia yang kita temui kita temui setiap hari pertama adalah orang-orang yang berada di lingkungan keluarga kita atau di dalam rumah tangga jadi ini adalah lingkaran yang paling kecil atau household ini adalah orang-orang yang hidup bersama kita lalu kemudian di luar itu adalah orang-orang yang kita temui secara rutin setiap hari misalnya orang di kantor orang di sekolah orang di pasar dan sebagainya ini adalah orang-orang yang kita kenal yang kita temui secara rutin di luar rumah lalu kemudian lapisan ketiga itulah orang yang kita temui untuk urusan tertentu people yang people whom we meet for an occasion misalnya ketemu dokter ketemu klien ketemu penjual dan sebagainya gitu nah di luar dari incidental ini lapis ketiga ini kemudian adalah ada lagi lapisan keempat ini lapisan yang paling luas yang paling rumit yaitu orang-orang yang kita temui secara tidak sengaja koinsidental orang-orang yang kita temui secara acak yang kita ketemu tiap hari baik itu ketemunya di Angkot di DMRT di Alfamart dan sebagainya nah empat layer dari manusia yang kita temui hari ini memiliki tingkat kemungkinan dokter papar ketika ada salah satu orang di dalam sebuah komunitas atau di dalam sebuah masyarakat di dalam suatu masyarakat yang terpapar COVID-19 atau terpapar suatu jenis penyakit menular sehingga kontak tracing ini menjadi sangat menantang atau menjadi sangat rumit karena kita berhadapan dengan empat layer manusia yang yang kita harus apa ya lacak ketika seorang terpapar dan kemudian dia pergi ke gereja atau ke masjid lalu kemudian dia ke shopping mall dan sebagainya nah ini yang membuat pekerjaan kontak tracing itu menjadi sangat rumit pada akhirnya memang kalau kita lihat kontak tracing yang paling efektif atau paling cepat dilakukan itu ada pada level ada dua layer orang-orang yang berada di dalam rumah tangga yang sama lalu kemudian orang-orang yang kita temui setiap hari yang kita kenal ini dua level yang sangat dimungkinkan untuk dilacak ini yang mungkin bisa dilakukan tapi ketika kita bicara tentang lapis ketiga atau lapis keempat ini yang menjadi permasalahan dan saya dan saya melihat beberapa data dimana sebagian besar kasus penularan itu disebabkan oleh orang-orang di lapis ketiga dan lapis keempat yang tidak bisa dilacak nah ini yang disebut sebagai unlink cases atau kasus-kasus yang tidak terkoneksi karena ketika seseorang tiba-tiba merasa merasakan gejala dan kemudian dites positif dan dia tidak tahu dia dapat dari mana seluruh keluarganya baik-baik saja seluruh orang yang dia temui juga baik-baik saja tapi kemudian dia tiba-tiba merasakan gejala jadi unlink cases ini menjadi apa ya enigma atau semacam apa ya misteri besar khususnya di dalam melacak seberapa besar untuk mengetahui seberapa besar penularan yang terjadi di masyarakat nah sebenarnya ada beberapa teknik contact tracing yang dilakukan salah satunya dengan menggunakan teknologi nanti akan saya bicarakan dan kita bisa diskusi di sesi diskusi berikutnya tapi intinya ini bisa dilakukan tetapi tentu dengan kondisi-kondisi tertentu dan dan ketika kita melihat contact tracing tidak semata-mata sebagai upaya untuk menelpon orang yang terpapar lalu kemudian melakukan tes terhadap orang tersebut ada hal-hal yang sifatnya fundamental yang memungkinkan contact tracing itu bisa bekerja secara efektif di masyarakat khususnya di masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan mengenai COVID-19 yang relatif rendah jadi ada kondisi-kondisi yang memungkinkan contact tracing ini bisa bekerja dan dan justru menjadi barrier dari upaya untuk melakukan contact tracing saya mengidentifikasi lima aspek yang mungkin bisa kita diskusikan pertama adalah public trust atau kepercayaan publik terhadap pemerintah ini sangat penting karena ketika kepercayaan publik itu sangat rendah akan sulit untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam upaya melacak potensi-potensi kasian terjadi faktor kedua adalah sosial kapital atau solidaritas sosial dimana masyarakat itu saling bantu membantu satu sama lain sehingga ketika ada seseorang terpapar orang-orang sekitarnya langsung membantu dan kemudian melacak orang-orang yang kemungkinan terinfeksi persepsi resiko juga menjadi hal yang sangat krusial karena ketika seseorang terpapar tapi tidak punya wawasan mengenai resiko yang dia hadapi kemungkinan dia tidak akan melakukan contact tracing berbeda kalau misalnya dia memiliki tingkat persepsi yang tinggi dan kemudian dia akan rela melakukan kontak resiko dengan orang lain legitim metator itu adalah sesuatu hal yang juga sangat penting karena kontak resiko adalah sebuah upaya untuk apa ya adalah sebuah bentuk semacam pemaksaan di mana seseorang yang kemungkinan terpapar tidak datang dan kita minta tes itu adalah sebuah pemaksaan karena dia berhak untuk tidak melakukan tes ketika otoritas itu memiliki tingkat legitimasi yang tinggi orang tersebut percaya dengan pemerintah dia akan dengan rela melakukan contact tracing karena dia yakin bahwa apa yang dilakukan itu akan bermanfaat buat masyarakat karena memang karena dia percaya dengan informasi yang diberikan oleh pemerintah nah terakhir adalah infrastruktur teknologi saya yakin di Indonesia sudah ada beberapa teknologi berbagai jenis teknologi yang dimanfaatkan termasuk tentunya silacak dan sebagainya nanti kita bisa bicarakan tetapi intinya adalah bahwa penggunaan teknologi dalam contact tracing itu juga punya limitasi punya keterbatasan tanpa adanya dukungan dari 3 aspek ke 4 aspek tadi penggunaan teknologi itu menjadi meaningless karena akhirnya orang juga ungan menggunakan teknologi tersebut ketika mereka tidak percaya dengan data yang akan diambil oleh pemerintah nah saya mau share sedikit hasil survei saya pikir menarik untuk membandingkan tadi ada survei yang ditampilkan oleh Mbak Denok dari SIS di Kongresa tadi nah ini ada satu survei yang kita lakukan saya dan Social Resilience Lab NTU bekerjasama dengan lapor COVID yang kita lakukan di Bogor tahun lalu September 2020 jadi sebenarnya survei yang kita lakukan itu adalah survei persepsi risiko tapi kemudian ada satu yang berkaitan dengan kontak tracing dan datanya cukup menarik karena mungkin ini bisa membuat Pak Wali Kota Kang Bima bisa sedikit optimis mengenai ini jadi ada satu pertanyaan di mana kita menanyakan jika Anda baru ketemu atau kontak dengan orang yang ternyata positif COVID-19 apa yang Anda lakukan dan kita bisa melihat disini paling besar itu 49% yang mengatakan bahwa mereka akan segera melapor dan mengisolasi diri ini adalah upaya volunteer atau self self-consciousness kesadaran diri sendiri yang dilakukan oleh individu tersebut untuk mengisolasi dan melapor sehingga dia tidak akan melalui orang lain jadi ada kesedaran risiko yang tinggi disini lalu kemudian ada 21,48% yang mengatakan segera melapor ke gugus tugas lalu kemudian kita masih pakai sila gugus tugas dari tahun kemarin kemudian 25,26% itu akan konsultasi dulu dengan orang terdekat sebelum mereka melapor ke gugus tugas lalu kemudian ada 2,48% yang menunggu dikontak jadi mereka tidak akan mereka berjenderung pasif dan yang menarik ada 1,69% yang tidak mau melapor sama sekali dan menghindari tes ini data yang menarik dan menunjukkan dan bisa memberi semacam optimisme bangkutan kontak risiko itu akan relatif mudah dilakukan ketika masyarakat memiliki kesadaran ini saya coba cross-tap dengan data yang lain secara gender kita bisa lihat disini ya bahwa untuk 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 kelompok perempuan kesadaran untuk segera melapor dan mengisolasi diri itu 53,62% lebih besar daripada laki-laki 45,17% sementara yang memilih untuk tidak menjawab sebanyak 42,95% datanya ini cukup konsisten dengan yang dengan yang tadi disini ya kalau kita lihat karena dimana ada 18,9% kalangan laki-laki yang segera melapor tapi lalu kemudian ada 24,05% yang akan konsultasi dulu nah kelompok yang akan konsultasi dulu ini yang menarik untuk dicermati karena bisa bisa menjadi semacam pecanggau buat kita untuk mengintervensi perilaku sosial sehingga kontak tracing itu menjadi lebih mudah dan efektif untuk dilakukan kita bisa juga cross-tap dengan tingkat pendidikan dan ada semacam pola yang cukup konsisten antara tingkat pendidikan dan kesadaran untuk melakukan kontak tracing kita bisa lihat disini semakin tinggi level pendidikannya semakin besar kemungkinan mereka untuk melakukan untuk melapor dan menginsolasi diri jadi ini menarik jadi faktor pendidikan itu juga menentukan keberhasilan dari kontak tracing dan terakhir itu saya cross-tap dengan social responsibility jadi kita cross-tap dengan cross-tap dengan pertanyaan seberapa peduli Anda dengan kondisi kesehatan dan ekonomi orang-orang di sekitar tempat tinggal dan kerja Anda selama masa pandemi ini adalah ciri-ciri dari sosial kapital dimana orang peduli dengan orang lain dan kemudian kalau misalnya bantuan dibutuhkan mereka tidak sekan untuk memberi dan kita bisa lihat data yang menarik disini dimana orang yang sangat peduli itu adalah mereka yang cenderung segera melapor dan mengisolasi diri nah titik ekstrimnya adalah orang yang sangat tidak peduli kita bisa lihat disini ada sekitar 38,52% itu tidak akan melapor dan menghindari tes nah ini menarik kita melihat bagaimana social responsibility itu punya korelasi langsung terhadap upaya contact tracing yang dilakukan secara pelundir oleh individu jadi mungkin kita bisa diskusi lebih detail lagi di sesi diskusi yang terakhir ketika kita bicara tentang apa namanya pandemi COVID-19 ini adalah sebuah krisis yang berdurasi panjang artinya kita berhadapan dengan krisis yang tidak selesai dalam 1-2 hari seperti misalnya gempa bumi atau berhadapan dengan apa yang di dalam sosial pencana sebut sebagai slow burn krisis atau krisis yang yang pelan-pelan berlangsung dan kemudian kita gak tahu kapan kira-kira dia akan berakhir nah karena itu kita butuhkan ketahanan sosial ketahanan pandemi dimana ketahanan ini muncul atau dibangun dari dua dari dua sisi pertama dari institusi yaitu pemerintah lalu kemudian badan-badan penanggulangan bencana dan sebagainya dan di sisi lain adalah respon dari komunitas jadi resiliensi ini tidak bisa dibangun dari satu pihak saja tetapi harus dibangun dari dua pihak sehingga terjadi semacam sinergi yang yang produktif di dalam meninggalkan ketahanan kita terhadap pandemi kenapa keduanya harus berinteraksi karena setiap layer ini memiliki constraint dan juga memiliki keterbatasan ya kan pemerintah tidak tidak punya akses langsung ke setiap kelompok setiap individu yang berada misalnya di sebuah RT RW yang bisa melakukan komunitas di sisi lain komunitas itu tidak punya sumber daya yang cukup untuk melakukan pelacakan melakukan tes itu harus datang dari pemerintah karena itu sinerginya harus dilakukan dan kita harus melihat bahwa kontakturasi ini adalah sebuah bentuk tanggung jawab kolektif tidak hanya oleh pemerintah tapi juga masyarakat tidak hanya dilakukan oleh apa namanya komunitas tapi juga membutuhkan sumber daya dan dukungan dari berbagai organ pemerintah dan untuk kesimpulan ada empat poin yang saya ingin tekankan secara sangat singkat pertama adalah kontakturasi itu adalah sebuah praktek sosial yang kita lakukan untuk menekan laju pendularan kenapa disebut sebagai praktek sosial karena dia merupakan atau meliputi pengetahuan dan hubungan hubungan sosial setiap hari dan juga apa namanya institusi sosial dan keberhasilan sebuah suatu upaya untuk melakukan kontakturasi itu sangat tergantung pada kondisi-kondisi sosial yang ada di suatu masyarakat dan seperti saya bilang tadi kontakturasi itu sangat fundamental untuk meningkatkan ketahanan kita terhadap pandemi ini khususnya ketika kita berhadapan dengan fakta bahwa pandemi ini bersifat multi-waves kita tidak tahu apakah kapan akan selesai tetapi kita harus memiliki stamina untuk tetap bertahan dan terakhir adalah kontakturasi itu mesti dilihat sebagai upaya tanggung jawab kolektif dan harus menjadi menjadi salah satu agenda utama dari penanganan pandemi selain protokol kesehatan terima kasih baik Profesor Silviker terima kasih luar biasa sekali kita berikan tepuk tangan untuk pemaparan yang komprehensif dan juga data-data yang luar biasa banyak sekali Prof hal-hal yang ini saya bedah dan saya tanyakan kepada Profesor terkait bahwa pandemi ini ada suatu bencana yang tadi Prof sampaikan waktunya itu sangat panjang dan ini adalah yang pertama ini bukan sekedar wabah nah bagaimana kemudian aspek-aspek sosial kebencanaan yang selama ini mungkin kita ketahui bersama secara teori atau mempraktai di lapangan ini benar-benar bisa juga selaras dengan situasi yang benar-benar berbeda ini nanti kita akan bedah tangan dulu Prof kita akan langsung masuk dulu ke pembicara selanjutnya kita akan langsung mengulik-mulik bagaimana implementasi di lapangan tadi terkait dengan Prof. Silvital sudah menyampaikan seperti apa sih sebenarnya secara insight teorinya dan juga bagaimana pengalaman-pengalaman sejauh ini nah bagaimana implikasi atau mungkin implementasi di lapangan sejauh ini sudah dialami langsung oleh pelaku dan pemangku kepentingannya kita akan langsung undang Wakil Gubernur Jawa Timur Dr. Haji Emil Elestianto Dardak kalau pada Bapak Emil Dardak dipersilakan langsung saja untuk memberikan insight-nya selama ini dalam penanganan COVID-19 baik, terima kasih Mbak Yohana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Bapak Profesor Sulfikar Amir PhD Pak Profesor Dr. Fahmi Idris kemudian Mbak Egep Dulwahid dan Mbak Petania Astari Segenap Penanggap Ketua Umum Apeksi Ketua Umum Apeksi dan Satgas COVID-19 langsung saja kami tadi mencermati apa yang disampaikan terkait contact tracing dan juga dari respon masyarakat saya lihat ada Prof. Akmal Tahir juga semoga sehat terus Prof. Akmal Tahir di list baik mungkin dari Pak Nitya kata sudah punya paparan saya tetapi sebenarnya sederhana karena waktunya cuma 14 menit kata kuncinya kita saat ini kita bicara mengenai tantangan masyarakat tadi lean on berusaha untuk membantu bagaimana masyarakat menyadari apa yang perlu dilakukan ada beberapa hal yang sangat-sangat berkaitan dengan misperception dari masyarakat ada misperception ada juga simply ignorance atau bahkan denial jadi kita menghadapi satu misunderstanding 2. Ignorance 3. Denial Ignorance dan denial mirip-mirip lah artinya dia sudah pada tahap memang tidak mau makanya tadi di dalam surveinya Pak Zulfika tadi Pak Zulfika dilihat bahwa orang yang tidak peduli dengan COVID juga gak mau ngelapor sehingga muncullah istilah di-COVID-kan saya gak mau dites karena nanti saya di-COVID-kan jadi ada istilah di-COVID-kan dalam tanda kutip mereka tidak terima dan kadang ada hal-hal yang memang sulit untuk kemudian juga diterima misalnya dalam masyarakat ada warga meninggalnya kecelakaan tapi SOP-nya kan tetap disuap dulu kok dilalah disuap itu ya hasilnya positif gitu tentunya ini ini hal-hal seperti ini once of ini yang kemudian dijadikan biasa masyarakat kan tidak bicara dengan statistik ya jadi statistik yang jadi satu kasus saja dijadikan alasan nah ini contoh nih artinya seseorang itu bisa di-COVID-kan padahal tidak COVID karena tadi meninggalnya padahal kata siapa orang yang meninggal karena kecelakaan pasti tidak COVID karena kita yang sehari ini ikut seminar ini aja bisa saja ada yang COVID tapi nggak tahu ya kan karena COVID bisa terjadi pada seseorang tanpa orang itu menyadari itu yang disebut sebagai asymptomatic atau OTG orang tanpa gejala jadi itu kendala satu tadi adalah kita mengadai masyarakat yang either misunderstanding atau denial hal-hal apa saja yang membuat sulit satu tentunya adalah kaitan dengan kepatuhan protokol kesehatan mengenakan masker menjaga jarak menghindari kerumunan dan juga mencuci tangan ini kaitannya dengan apa ada misunderstanding ada denial ada ignorance kalau misunderstanding dia nggak paham kalau denial dia menolak kalau ignorant itu kadang-kadang dia lalai aja kayak kita pun mungkin once in a while kita lalai kita lupa kita lupa habis nyentuh barang lain terus kita megang sesuatu atau megang bagian wajah yang seharusnya setiap kali kita menyentuh wajah kita harus idealnya cuci tangan lagi dulu kalau sudah menyentuh benda lain nah ini tiga kategori ini misunderstanding lalai ignorant ini memang perlu penanganan yang berbeda-beda jadi kalau dan memang tentunya ini yang membuat kompleksitas sosio-kulturalnya jadi berbeda saya kenapa buru-buru karena habis ini saya mau ke Madura lagi viral disana mati corona ala Madura jadi ada banyak meninggal gitu yang disuruh diem masjidnya nggak boleh ngumumin jangan ngumumin orang meninggal gitu katanya karena apa karena bikin stres gitu jadi ibaratnya apa istilahnya warning sign-nya itu dimatiin gitu jadi ya jadi kalau misalnya ada apa ada warning sign misalnya ya bentar lagi mobil kita mepet ke pinggir jalan ini dimatiin alarmnya misalnya juga ya jadi ini mirip seperti itu itu sudah tindakan-tindakan denial menurut saya bukan lagi kelasnya misunderstanding atau lalai tapi denial gitu nah ini ini sulit kesulitannya kaitannya satu protokol kesehatan yang kedua kaitannya adalah dengan apa vaksinasi ya jadi vaksin ini pun menjadi tantangan tersendiri ya nah vaksin ini tidak hanya berkaitan dengan orang itu percaya tidak percaya covid tetapi orang yang percaya covid pun belum tentu berani divaksin ya karena apa macam-macam ada yang mendapat hoax bahwa kalau divaksin bisa kenapa-napa ada juga yang mungkin buat apa divaksin mongsi yang nggak percaya covid ada juga yang sudah divaksin sekali terus dia ngerasa nggak enak badan nggak mau lagi vaksin kedua kali ya atau ada golongan keempat yang punya pandangan lawung divaksin aja masih bisa kena ngapain divaksin gitu ya nanti aja saya nunggu vaksin yang lain deh yang lebih lebih mujarab gitu jangan-jangan merek yang ini nggak bisa nih gitu nah ini yang kedua nah tantangan ketiga adalah terkait berobat nah ini sekarang kita lihat di akhir tahun 2020 kematian di IGD 4% di 2021 gelombang varian delta ini kematian di IGD lebih dari 20% artinya banyak sekali yang datang ke rumah sakit dalam kondisi sudah parah Pak Menkes baru saja menyampaikan saturasi dulu orang datang ke rumah sakit 9293 sekarang 70 di bawah 80 gitu dan ini yang membuat kondisinya sudah sangat parah nah apa yang terjadi ada beberapa orang itu takut stigma mereka takut dianggap wah Anda covid gitu ya kemudian dijauhi oleh orang ada juga yang memang takut karena di rumah sakit ini nanti bahaya kalau di rumah sakit saya apa rumah sakitnya penuh banyak orang nggak tertangani lebih baik di rumah saja dia ngerasa takut bahkan ngerasa tidak nyaman di rumah sakit jadi banyak yang tidak mau ke rumah sakit karena horror gitu dengar bahwa rumah sakit penuh rumah sakit nggak tertangani rumah sakit ngeri gitu nah inilah yang kemudian mempersulit nah ini adalah tiga hal yang paling urgent yang memang membutuhkan public perception improvement artinya bagaimana kita merubah budaya masyarakat dalam merujuk dirinya atau berobat atau berkonsultasi atau bahkan bersedia di bawah rumah sakit bagaimana budaya masyarakat untuk menerima vaksinasi dan bagaimana budaya masyarakat untuk kemudian mematuhi protokol kesehatan ketiga hal inilah yang menjadi akar permasalahan yang penyelesaiannya tidak bisa hanya medis tapi juga social engineering tadi dan tantangan dari satu wilayah ke wilayah yang lain amat sangat berbeda gitu ditambah lagi nanti ada tambahan lagi persepsi masyarakat dalam proses tracing tadi yang mana ada ada satu anggapan saya tidak mau di covid kan ada juga orang yang merasa saya lebih baik nggak usah tahu saya covid apa enggak saya in the apa zona zona uncertain aja lah lebih baik nggak tahu daripada tahu dia percaya ada covid tapi dia nggak mau mengkonfirmasi dirinya covid masih ada the slightest hope harapan terkecil oh bahwa nanti terlepas covid atau enggak saya akan sembuh kok yang penting orang lain nggak usah tahu atau saya sendiri pun nggak usah tahu kalau saya covid nah ini yang bahaya karena di varian delta pemburukan kondisinya menjadi sangat-sangat cepat nah inilah yang yang kita ada di saat ini nah mohon gue slide-nya saya akan go through dengan sangat cepat untuk slide-nya karena saya sudah kasih intro agak panjang lanjut karena saya berusaha kontekstual dengan apa yang tadi disampaikan di ini ya panitia mohon slide-nya baik jadi situasi hari ini memang kita lihat kelihatannya nggak terlihat semua slide-nya panitia jadi sembuh 5.988 konfirmasi baru 3.671 tapi ini data tanggal 1 Agustus ya kalau data kesembuhan ini memang sekarang itu dia begitu udah sekian hari akan dicek kondisinya apakah mohon maaf meninggal atau tidak kalau tidak langsung di-declare sembuh gitu jadi angka kesembuhan ini akan banyak berkorelasi juga dengan angka kasus konfirmasi plus sekian hari dikurangi yang meninggal nah inilah yang membuat angka kesembuhan menjadi meningkat pesat karena yang kemarin sakit banyak yang meninggal sekian maka yang sembuh juga jadi banyak nah tetapi yang memang membuat kita bersyukur bahwa angka kesembuhan lebih tinggi daripada angka kematian walaupun kalau weekend kita harus cross-check lagi datanya karena ada kecenderungan lab itu tes tidak terlalu banyak di akhir pekan Sabtu maupun Minggu nah bagaimana kemudian kita menyikapi ini sambil menunggu panitia menyiapkan slide-nya lagi bahwa kita menyadari sekarang ini banyak yang nanya besok bagaimana dengan PPKM apakah dilanjutkan atau tidak sebenarnya pada saat kita sudah menentukan level 4, 3, 2, 1 di level 4, 3, 2, 1 ini kita kemudian sudah memiliki kita sudah memiliki sebuah sistem yang otomatis jadi gak usah pakai ditetapkan kalau di level 4 ini harusnya dilakukan protokolnya sudah ada kalau level 3 ada 2 ada 1 ada dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur 29 masih level 4 nah ini kenapa ternyata leveling ini sebenarnya ada bagusnya karena dia menggunakan dua ukuran transmisi komunitas dan kapasitas respon kapasitas respon ini dia melihat bad occupancy ratio dia melihat juga tracingnya berapa satu kontak erat kita menemukan berapa kontak satu kasus positif ketemu berapa kontak erat dan testingnya berapa yang positif nah kalau bupati wali kotanya kencar melakukan test tracing satu kasus dia cari 15 dia akan dapat kemudian ya di hold aja panditnya jangan digeser dulu slide-nya nah iya betul-betul oke coba ke slide-nya tadi slide-nya tadi yang bukan maaf lanjut 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 ya ini maaf balik lagi yang sebelumnya oke stop di sini jadi level level kita ini ditentukan satu transmisi komunitas dua kapasitas respon transmisi komunitas adalah kondisi pandeminya sendiri kita bisa berjuang tapi hasilnya tergantung gitu ya artinya berapa kasus konfirmasi ya tentunya ada juga kondisi kasus kelihatan kecil karena jarang testing ya rawat inap rumah sakit dan juga kematian kematian juga ada resiko yang sempat jadi ramai kan oh data Pemkot sama Pemprov beda misalnya oh yang dikubur di makam banyak yang dilaporkan sedikit dan inilah memang makanya ada jeda waktu itu saya ketemu Panglima TNI Pak Pangdam lapor Pak di kabupaten ini angka kematian sekian kami cek kenapa nih kok tiba-tiba melonjak oh ternyata yang kemarin meninggal nunggu hasil swap hasil swapnya baru keluar terlapornya di beberapa hari kemudian jadi bisa terjadi jeda seperti itu nah disini kalau kita lihat kondisinya transmisi komunitas kasus konfirmasi rawat inap RS dan kematian ini dikaitkan dengan berapa jumlah penduduk jadi agak beda dengan zona merah zona kuning zona oranjanya BNPB kalau zona merah itu rate of transmission dia melihat gitu rate of transmission bisa bagus bisa di bawah satu walaupun kasusnya banyak karena apa misalnya kasus kita dari seribu melonjak menjadi delapan ribu terus turun menjadi lima ribu itu sudah rate of transmissionnya bagus dari zona merah bisa turun menjadi zona orange tetapi kalau ini dia melihat relatif terhadap proporsi populasinya banyak atau enggak kemudian kapasitas respon dia melihat testing tracing dan treatment kalau kepala daerah fokus meningkatkan kapasitas layanan rumah sakit gecar melakukan tracing yang di tracing bukan hanya di data tapi di testing maka angka ini akan membaik dan ini akan membuat daerah itu levelnya bisa turun dari 4 menjadi 3 misalnya tentunya dengan asumsi kasus itu juga terkendali nah sebaliknya dengan menggunakan dua pendekatan ini respon capacity dan community transmission menghindari ada kebiasaan atau hal-hal buruk dimana kita mencoba misrepresenting data gitu loh misalnya oke kalau enggak mau kasusnya banyak ya berdikit aja testingnya gitu ya nah inilah yang kemudian bisa diatasi dengan pendekatan ini nah maka PPKM besok itu memang harusnya juga menjadi sebuah ruang bagi kita untuk menerapkan sistem ini lanjut lanjut nah lanjut lagi oke jadi ini tadi 3T5M semua ada sering dengar lanjut lanjut nah sekarang memang kalau kita lihat tren harian itu fluktuatif ya fluktuatif bisa 3000 bisa naik menjadi itu karena spesimen ini memang saat ini fluktuatif tetapi sebenarnya kalau kita cermati untuk PCR ini kita punya keterbatasan kapasitas juga lanjut kita total sejak 1 Mei sampai 31 Juli itu sudah 2 juta spesimen yang kita cek dan kita lihat grafiknya meningkat di satu bulan lebih terakhir lanjut lanjut lagi nah ini spesimennya yang kita lihat di COVID-19 ini spesimennya berdasarkan new old record jumlah spesimen diperiksa dan jumlah orang diperiksa lanjut nah jumlah spesimen positif ini menambarkan positivity rate kalau kita semakin banyak ngetes likelihood bahwa positivity rate turun itu harusnya ada dan semakin baik lanjut nah pemeriksaan PCR pada bulan Juli ini juga datanya kita lihat fluktuatif lanjut nah total kita punya sekitar 100 apa alat PCR lebih dari 100 lanjut ya 147 kebanyakan menggunakan PCR metodenya yang TCM apa molecular testing itu sedikit ya target per hari kita 5788 kalau menurut WHO jadi kenyataannya kita bisa lebih tinggi dari ini kenapa bisa lanjut karena total kapasiti kita 11900 tapi coba dicermati dari 11900 5900 itu di Surabaya nah inilah yang mungkin menjadi kendala kita lihat jangan-jangan daerah-daerah yang case-nya itu kelihatannya dikit itu juga karena PCR test-nya terbatas sama kapasitas mesinnya maka sekarang kita juga menggalakkan penggunaan antigen yang sudah disetujui sebagai main case sebagai entry test mereka yang sudah di antigen apapun hasilnya negatif maupun reaktif itu bisa dicatatatkan ke dalam new all record ini adalah cara kita untuk menyikapi keterbatasan kapasitas ini dari PCR karena kenapa kalau di Surabaya banyak ya karena memang ada gula ada semut gitu ya ada pasien ada kapasitas membayar ada mesin yang datang maka labnya kebanyakan lumpuk di Surabaya yang swasta tetapi tetapi kalau yang government sudah disebar di seluruh wilayah di Jawa Timur kecuali pacitan yang masih menggunakan TCM saja lanjut TCM ini sebenarnya TCM karena singkatan Indonesia tes cepat molekuler jadi bukan bahasa Inggris itu TCM TCM sebenarnya lanjut nah tracing nah sekarang untuk tracing apa yang dilakukan saat ini kita tahu bahwa tracing ini sebenarnya 2,9 tetapi data yang masuk ke dalam sistem ke main case baru 1,86 naik dari tadinya 1,2 di awal PPKM jadi 1,86 tapi angka yang kita tahu sebenarnya pas kita cek 2,9 tapi ini masih jauh dari rata-rata 15 orang yang kita harapkan lanjut nah kalau kita lihat ini berdasarkan kabupaten kota Banyuwangi yang tinggi 6,8 kota Mojokerto rendah 0,7 nah inilah tracing ini memang kita kita harapkan kemudian menjadi sebuah tolak ukur kita preventif nah cuman gini saya ingin sampaikan kita berdiskusi ya bahwa kita ini bukan mengelimini resiko kita meminimalisi resiko kita tahu nakes kita sekarang ini terbagi tugasnya dia harus melakukan vaksinasi dia harus merawat pasien mereka pun kadang bisa terpapar COVID-19 dan juga harus membantu melakukan tracing strain yang besar terhadap tenaga kesehatan ini membuat kita harus realistis mana yang paling priority maka nomor satu adalah treatment kemudian vaksinasi dua ini menempati top priority dalam hal alokasi tenaga kesehatan kita nah kemudian ya tentunya kita harus meminimalisir yang terpapar makanya mulai hari ini vaksin Moderna sudah didistribute ke Kabupaten Kota untuk segera dilakukan vaksinasi ketiga bagi tenaga kesehatan booster shot nah kemudian barulah kemudian kita dorong untuk tracing ini kita coba suplemen maka dari TNI Polri menerjunkan setiap desa ada dua tambahan satu polisi satu TNI kita total ada 11.000 lebih tracer ditambah ada hampir 1.000 tracer digital apa itu tracer digital lanjut lanjut lagi lanjut aja lanjut oke nah tracer digital ini adalah tracer yang disupport dari berbagai instansi dan BNPB jadi kalau kita tracing kan gak harus kedatangin ke rumah kita juga bisa melakukan kontak apakah melalui WA atau by phone untuk tahu kondisinya lanjut nah maka flowchartnya begini nanti misalnya ada kasus masuk ke new old record kepala puskesmas akan dikabari dan babinsa babin kamtimas dari Polri yang ini akan dikabari mereka akan menelusuri mereka akan menelusuri dikawal oleh Dandim dan Kapolres mereka akan ngecek kontak eratnya siapa kemudian kontak eratnya itu akan dilakukan entry test di swab antigen kalau swabnya reaktif dia akan dibawa ke tempat isolasi terpadu kalau swabnya itu tidak reaktif dia harus karantina di rumah nah ini yang challenging bagaimana caranya orang yang merasa sehat-sehat saja di antigen pun tidak reaktif untuk mau di rumah itu yang sangat challenging dan kalau katakanlah kita punya kasus 5.000 dan kontak tracingnya itu harus 15 kita bicara 75.000 orang yang harus kita datangi kemudian 75.000 orang yang harus dites dan kemungkinan dan mereka semua harus di karantina selama 5 hari setelah 5 hari dilakukan exit test maka dalam realitanya ini bukan sesuatu yang sederhana gitu ya jadi saya saya tidak mau bicara di atas kertas ini saya bicara di lapangan imagine menahan 75.000 orang untuk di rumah itu hari pertama 5 hari maka bayangkan kalau kumulatif hari pertama 75.000 hari kedua adalah hari pertama tambah hari kedua 150.000 orang di karantina hari ketiga tambah lagi 75.000 jadi 225.000 orang di karantina tambah lagi hari keempat jadi 300.000 orang kumulatif hari kelima 375.000 orang hari keenam tentunya yang hari pertama keluar jadi dia akan bisa mencapai 375.000 orang sejawa timur yang di karantina sehat tesnya non-reaktif tapi harus di rumah nah maka dari itu kita coba fokus pertama kita akan dorong tesnya kepada yang keluarga terdekat nih orang serumah karena kluster keluarga tinggi maka kluster keluarga kita dorong mereka yang serumah satu keluarga satu rumah itu harus dijaga supaya di rumah aja dan mereka yang akhirnya nggak bisa beraktifitas keluar harus diberi perhatian jadi mereka diberi bantuan pangan di rumahnya gitu ya yang satu lagi yang seruangan maka kita kejar kantornya kalau temen seruangannya itu juga nggak boleh dulu karena kontaknya sangat erat tunggu 5 hari ini yang paling realistik maka yang kita lakukan apa kita tahu we have limited personnel limited resources maka we have to maximize atau kita pakai pareto lah risiko yang terbesar yang mana itu yang kita fokuskan dulu gitu jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini karena keterbatasan waktu mohon maaf mungkin tidak bisa mengikuti seluruh rangkaian tapi ini forum yang sangat baik sekali ada Prof Amidris juga yang waktu di BPJS banyak sekali membantu kami untuk melakukan apa memastikan kelancaran treatment dan juga data-data pasien comorbid untuk bisa kita antisipasi potensi keparahan sakitnya saya dengan pandemic talks juga senang dengan kritik-kritik yang membangun yang menurut saya menjadi wake up call terus bagi kami untuk membenahi hal-hal sistem-sistem dan tentunya kepada Pak Egi dan juga kepada Pak Zulfikar mudah-mudahan kita bisa terus berkomunikasi juga untuk memberikan input terkait penanganan di Jawa Timur dan lean on mudah-mudahan kita perlu support itu kita perlu support promotor itu juga di Jawa Timur mudah-mudahan bisa semakin didorong nih dari USAID dari Isipon Vision dan semuanya terima kasih ya Pak Emil luar biasa sekali tadi pemaparannya begitu langsung apa namanya terpapang nyata dari lapangan sebelum Bapak Beranjat tadi hendak ke Madura Bapak ini ada sedikit yang kami ingin meminta waktu sebagai penutup ini karena ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk khususnya ya saya mungkin ingin menggali lebih dalam lagi kalau tadi Bapak di awal menyampaikan masalah banyak masyarakat yang mungkin denial nah bagaimana singkat saja Pak kemudian pemerintah atau Pemprov sendiri untuk mengulai itu apakah melibatkan komunitas untuk kemudian memberikan edukasi pada masyarakat agar tidak denial lagi atau seperti apa Pak ini menarik dibahasnya sama Pak Zulfikar karena beliau sosiologis ya tapi juga saya rasa artinya paham public policy juga gitu bahwa ada saya sering menyebut ini ini gak tau ada teorinya gak proximity jadi di dalam era demokrasi semakin dekat kita pada konstituen semakin kita sangat dikendalikan oleh konstituen jadi misalnya hajatan nih ya ada warga mau hajatan ya yang menarik di tengah masyarakat kita ini keinginan untuk menolak itu kecil gitu lebih banyak orang yang ewu pakewu gak enak gitu ya dia ngebayangin bayangin kalau saya mau nikahkan anak terus gak boleh bikin hajatan nah akhirnya pada saat kemudian minta izin ke kepala desa sulit bagi kepala desa untuk mengatakan tidak palingan kemudian mengatakan ya pak nanti ini sesuai prokes pak ini sesuai ini ya tapi di atas kertas aja pas dilaksanakan di lapangan sulit untuk sesuai prokes sangat sulit nah maka di Magetan contohnya bupatilah yang take over decision itu karena ada proximity issue nya tadi ya kepala desa terlalu dekat dengan konstituen tapi bupati masih agak berjarak sehingga kalau dia ambil decision itu masih lebih lagi nah certain decision bisa ditarik lagi ke atas misalnya artinya di tingkat gubernur bisa ditarik lagi ke tingkat menteri atau polisian panglima atau bahkan presiden nah PPKM ini salah satu yang menurut saya lebih bagus dari PSBB adalah bahwa proximity issue itu diatasi lucu loh kali ini ya baru kali ini tiba-tiba pemerintah kota Surabaya dan Pemprov gitu ya itu justru dibilang Pemprov yang mengecilkan angkanya Surabaya kita inget awal-awal pandemi tahun lalu itu justru Pemprov dikatakan mengbesar-besarkan kasusnya Surabaya karena di luar ada politik juga yang berusaha membenturkan kepala daerah di tingkat kota dengan provinsi gitu loh nah ini jadi lucu akhirnya muncul kesan bahwa oh wali kotanya sebenarnya gak mau tapi yang mau adalah gubernurnya dan ini menjadi sebuah friksi yang menjadi komoditas politik yang sangat berat nah oleh karena itu memang decision yang diambil ya saya ingin mengatakan kita punya blessing gitu bahwa kita punya presiden yang sudah periode kedua gitu jadi beliau akan meninggalkan legacy sebagai leader yang memutuskan based on the science ya gitu bukan based on tarik-menarik kepentingan gitu nah proximity issue ini penting sekali untuk mengatasi nah balik lagi ke pertanyaan denial tadi maka kalau kita menghadapi yang denial ada banyak cara di level paling bawah tentunya kita harus perbesar suara yang non-denial tadi karena silent majority ini banyak orang yang sebenarnya paham tahu aware concern tapi memilih diam mereka gak berani bersuara gak berani bahkan marah sama orang-orang yang gitu di luar negeri ada istilah covid-eat kasar ya covid-eat itu adalah orang yang dianggap gak aware terhadap standar covid gitu ya gitu ada lagi istilah herd stupidity muncul jadi tadi yang ingin saya sampaikan bahwa kalau kita menghadapi denial memang ada tahapan satu adalah kita menggunakan public discourse kita buat publik itu lebih banyak suara dari yang setuju ketokohan ya tapi ingat tokoh pun ditokohkan karena didukung warganya jadi tidak ada tokoh yang sifatnya kamu harus lakukan apa yang saya minta gitu karena tokoh pun sungkan kalau tiba-tiba tokoh ini berkata sesuatu yang warganya rasanya tidak enak bisa-bisa ditinggalkan ke tokoh yang lain gitu jadi ada kesulitan-kesulitan real itu Mbak Yohana di lapangan yang harus saya ungkap di forum ini untuk bisa menjadi tindak lanjut tapi at some point being firm and being dari kesulitan-kesulitan yang Bapak ungkap tadi kan Bapak sudah menjelaskan instrumen dari pihak pemerintah dan juga para pejabat yang kemudian memang harus terjun langsung berkait dengan isu itu lalu bagaimana dengan pelibatan masyarakat itu sendiri karena pada akhirnya kan ini gongnya kan di masyarakat ini mau nggak diajak mau nggak sadar nah otomatis tadi ketika kita melihat beberapa contoh praktik baik dari komunitas itu kan juga cukup membantu nah sejauh mana kalau di Jawa Timur apakah itu juga efektif saat ini berjalan atau seperti apa arti penting dari peran serta masyarakat dan juga komunitas ya sebenarnya kita ini kan berita yang jadi headline adalah hal-hal yang nyeleneh mohon maaf ya hal-hal yang nyeleneh itu gampang jadi headline gitu ya jadi pelanggaran yang bisa dihitung dengan jari itu akan lebih dominan dibandingkan total masyarakat yang sebenarnya patuh gitu jadi inilah yang penting bahwa sebenarnya kerja keras kayak misalnya kemarin PPKM aparat TNI Polri itu menurut juta 2 ribu lebih tambahan penguatan pasukan sejauh timur kita 2 juta lebih loh teguran dan sanksi yang kita terbitkan banyak gitu ya tetapi kemudian di satu sisi mereka pada saat kita kemudian melihat kasus-kasus yang muncul 1, 2, 3 ini kita berasumsi bahwa banyak yang enggak padahal banyak sekali sebenarnya masyarakat yang istilahnya positif mereka mendukung vaksinasi mereka menjaga progres gitu ya nah cuman di kalangan orang orang yang kemudian tadi saya katakan mungkin dia paham tentang covid memang kadang-kadang ada once or twice dia lalai gitu ya dia merasa bisa mengendalikan ada survei lagi dari LSI yang mengatakan bahwa hanya less than 10% yang menganggap covid itu enggak real more than 90% menganggap itu real tetapi di antara 90% ini yang merasa covid itu sangat menular itu lebih kecil lah mungkin 60-40 dengan yang merasa covid itu cukup menular cukup menular artinya saya tahu covid bahaya saya tahu covid itu menular tapi I can handle it saya bisa jaga saya bisa kok pergi ke restoran tanpa tertular covid saya bisa jalan-jalan tanpa tertular covid saya tahu cara jaga diri saya tapi pada saat berada di lokasi sebenarnya resiko itu sulit untuk dikendalikan nah inilah yang kita kemudian harus membalance antara protokol kesehatan dengan menutup sekaligus aktivitas jadi kayak tahun baru tahun baru sudah tempat wisata ditutup dulu karena walaupun masyarakat yakin mereka bisa ketika ada terlalu banyak orang tidak mudah oke baik terima kasih sekali lagi untuk waktu dan juga penjelasannya Bapak Emel Dada terima kasih sekali lagi kami ucapkan terima kasih waktunya dan selamat bertugas menuju Madura hati-hati Pak Sengga suka selalu segala rencana dan juga upaya perjati khususnya untuk menangani pandemi covid-19 ini selalu Bapak baik itu tadi adalah penjelasan dan juga pemaparan dari Bapak Emel Dada selaku wakil gubernur Tukru Visi Jawa Timur ada banyak hal yang kita bisa gali khususnya tadi kita kaitkan ya dengan teori yang sudah disampaikan oleh Profesor sendiri yang kali ini kita akan langsung sambung bagaimana kemudian model-model lain atau mungkin beberapa pihak lain melihat langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk kemudian mendorong masyarakat untuk terlibat khususnya dalam 3T kali ini kita akan langsung mendengarkan langsung pemaparan dari Bapak Egi Abdul Wahid perwakilan dari SISD beliau kali ini akan berbicara terkait dengan kendala peningkatan 3T berdasarkan pengalaman program PUSPA di Jawa Barat tadi Jawa Timur sekarang kita mau ke Jawa Barat Bapak Egi selamat siang selamat siang Mbak Yohana baik terima kasih langsung saja Pak waktu 10 menit untuk pemaparan sebelumnya nanti kita akan masih bisa bahas lebih dalam di sesi diskusi terima kasih silahkan Pak baik izin untuk dipaparkan Pak Letia selamat siang dan selamat siang Bapak Ibu semuanya bersyukur SISD diundang di Lainon dan kemudian Lainon pun mendukung SISD dalam melalui program PUSPA ya di Jawa Barat melalui penguatan peran kader dalam surveillance berbasis masyarakat baik ini slide bahwa memang kami SISD punya program bersama Pemperon Jawa Barat melakukan penguatan PUSKESMAS dengan program PUSPA tapi sebelum itu sebenarnya kita juga punya program-program lain yang mungkin bisa menjadi paham pembelajaran next lagi dilihat dari sejarahnya kita memang dari tahun 2012 kita memiliki sebuah penguatan program melalui program pencang susantara saat itu dan program itu sudah dikembangkan sampai sekarang awalnya di PUSKESMAS PUSKESMAS terpencil sekarang ke kota karena konteks pandemi next lagi next baik nah ini adalah sebuah pengembangan model di sini ada Prof. Akmal juga yang bersama-sama mengembangkan model ini kemudian ada Budiah juga yang di panelis saya lihat bahwa model ini dimulai dari sebuah pemahaman bahwa kita tidak bisa merespon pandemi dengan baik kalau kemudian hanya pertama mengadalkan sistem kesehatan saja kedua kita langsung apa namanya langsung ke testing ke tracingnya butuh ada pengundisian tadi Prof. Sufika membicarakan tentang aspek sosiologis dimana ada trust ada informasi yang salah yang harus di tackle dulu makanya kita punya saat itu mengusulkan beberapa model ada 5T bukan 5T 5M tapi jauh sebelum kemudian ada 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 kemudian 5M kita mengembangkan pertama kita harus menyiapkan SDM yang siap harus di training dulu SDM saat itu memang karena ini hal pandemi yang baru banyak kemudian puskesmas atau nakes-nakes yang kebingungan apa yang harus dilakukan dalam hadapi pandemi maka kita menangkapkan model model training yang kedua bagaimana melakukan teaching bagaimana memberikan sebuah edukasi ke masyarakat untuk memahami respon yang akan mereka dapatkan apa dan apa yang harus mereka responkan jadi kemudian ke tracing treatment dan ke testing karena betul karena ketika kami melakukan langsung ke treatment atau ke testing atau ke tracing kalau masih ada stigma di lapangan itu akan menjadi penolakan maka kemudian dari sana kita merasa butuh sebuah ekosistem lain di luar lakas yang bisa melakukan pendekatan ke masyarakat yaitu melalui kader next lagi nah kemudian kita kembangkan modelnya ada tiga model ada PN COVID ini yang pertama sekali bersama Prof. Akmal juga dan Pak Diyah mengembangkan ini di Bandung dan Jakarta selesai di bulan Desember kita maju ke lima provinsi dan di tahun Maret 2021 kita dengan Jawa Barat di seratus puskesmas next biar kemudian cepat pembelajarannya ini salah satu pembelajarannya bahwa puskesmas yang melibatkan masyarakat melibatkan kader melibatkan relawan ini puskesmas yang kami intervensi di kota Bandung itu mampu meningkatkan kemampuan mereka dalam pelatakan kontak pemantauan kontak erat sampai kemudian pemantauan kasus suspek dan pemantauan kasus positif karena saat itu masih ada istilah yang suspek positif dan banyak istilah lainnya jadi masyarakat karena kami percaya bahwa kader masyarakat itu harus menjadi bagian dari respon yang respon pandemi di puskesmas apalagi puskesmas mereka punya UKM sebuah UKP upaya kesehatan masyarakat yang dimana disana harus melibatkan masyarakat nah yang juga kami percayai bahwa pelibatan kader atau kader sendiri itu menjadi bagian integral dari sistem kesehatan kita idealnya tapi kemudian tidak langsung diturunkan mereka harus dapat pelatihan pendampingan dan kemudian pekerjaan mereka harus diakui bagian dari pekerjaan puskesmas kemudian oleh karya itu kita sangat intens sekali melibatkan kader dan masyarakat dalam penguatan respon pandemi ini ini beberapa faktor jadi memang di puskesmas yang menggunakan SBM itu relatif lebih tinggi dibanding kita kemudian karena kader karena tadi Pak Emil bilang ada proximity artinya mungkin dalam protes yang lain kita bisa melihat bahwa ketika ada entitas komunitas mereka yang dilibatkan sebagai bagian dari puskesmas dan mereka menjadi media puskesmas atau menjadi media bagi kita untuk mendesiminasi informasi tentang hal-hal yang harus diketahui oleh masyarakat mereka juga menjadi teman bagi masyarakat ketika ada yang pasien yang konfirmasi positif itu meningkatkan persepsi positif masyarakat ada puskesmas misalkan ini kami melakukan penelitian di Jakarta di awal-awal model yang dikembangkan di puskesmas kontrol dan treatment itu menunjukkan perbedaan yang signifikan bahwa puskesmas yang kita kembangkan dengan kader itu memiliki kegiatan promotion yang lebih tinggi yang menarik sebenarnya trust kepercayaan masyarakat ke puskesmas meningkat sehingga kegiatan lain yang tracing testing itu bisa kita lakukan dengan lebih baik jadi memang bagaimana kita bisa melibatkan masyarakat dan mendorong mereka untuk mengetahui respon yang akan puskesmas lakukan sehingga tidak terjadi sebuah apa namanya tidak terjadi sebuah kecurigaan dan lain-lain juga ini yang menjadi salah satu temuan-temuan kami ketika kita melibatkan masyarakat atau kader dalam kegiatan 3T-nya nanti saya akan sampaikan detailnya next lagi nah dari ini semuanya kita merasa bahwa ini perlu di-expand pada puskesmas yang lebih banyak yang awalnya cuma yang awalnya di sembilan puskesmas kita coba ke satu puskesmas satu Jawa Barat yang support Pemprov Jawa Barat nah yang menarik sebenarnya program ini dia pengiriman SDM tambahan ke puskesmas memang SDM-nya profesional kesehatan ada perawat bidan dokter ditambah masing-masing 3 dan 2 jadi ada 5 orang ditambahkan yang menarik sebenarnya ketika mereka diirimkan tidak dikirimkan orangnya saja tapi dipastikan itu ada latihannya dipastikan ada APD-nya alat tes-nya juga jadi kalau kita mendorong fastkes meningkatkan kemampuan tes-nya tapi kemudian Pemda tidak menyediakan alat tes-nya jadi jadi hal yang apa namanya kontradiktif jadi kemampuan komitmen daerah untuk menyediakan alat tes menjadi penting sekali kemudian APD-nya termasuk APD untuk kader yang paling penting sebenarnya bagaimana reporting sistem itu dibangun nah kemudian Pemprov Jawa Barat dengan SISTI kita berkolaborasi begini next lagi yang menarik kalau tadi di awal ada diskusi tentang pentahali kita mengembangkan model ini jadi ini pembiayaannya dari Pemprov Jawa Barat hampir keseluruhannya kayak APBD Pemprov PAD resmi dari Pemprov Jawa Barat untuk SDM-nya langsung oleh Pemprov ke masing-masing SDM kesehatan yang mereka rekrut jadi memang ini program Pemprov APD-nya alat tes-nya antikan yang begitu banyak sesuai dengan kebenaran SWHO dan SISTI berusaha mengelola sumber daya lain di luar Pemprov bagaimana kita melibatkan universitas program PUSPA ini dievaluasi oleh dua kampus di UNPAD dengan UI untuk melihat dampak dari apa yang kami lakukan kemudian Dintra Profesional menjadi narasumber bagaimana memberikan dukungan teknis dan bagaimana dunia bisnis memberikan dukungan in-kind kayak seperti APD kemudian alat tes dan juga penyediaan sel-sel dan data media juga menjadi bagian dari pilar kelima yang kemudian dikembangkan untuk akuntabilitas transparasi dan disimpulasi publik jadi PUSPA ini menjadi sebuah halik yang kemudian kita kembangkan untuk memperkut transportnya masuk kemudian ke teknis yang lebih tergantung dengan pelatih dan kontak next lagi ini ada 100 PUSK ini pada saat dipilih ini melambangkan 84% kasih di Jawa Barat 100 PUSK ini jadi memang tidak semuanya next lagi nah next lagi ini pelatih yang diberikan nah ini yang menarik bahwa kita salah satu salah satu yang saat ini menjadi PR yalah bagaimana integrasi data di level PUSK PASMAS PEMCOT Provinsi dan sebagian itu berbeda bahkan data PUSPA pun dengan Provinsi kadang berbeda karena definisi kita karena model ini adalah model semua data 3T-nya itu kami rangkum di dashboard jadi pemerintah daerah kalau di sini ada Pak Abim Aria dan dari APEC bisa melihat bagaimana kita bisa mengukur kinerja performance PUSK PASMAS kita harus melihat bagaimana PUSK PASMAS itu bisa melakukan upaya testing tracing dan treatmentnya kalau testnya kurang apa yang kurang apakah alat test saat ini misalkan di Jawa Barat khususnya di lakukan PUSPA kami mendapatkan laporan mayoritas PUSK PASMAS sudah mulai kehabisan alat test PCR itu lama bisa sampai 3-5 hari dan tapi kemudian alat test itu yang terbatas jadi sebenarnya ini pun menjadi isu jadi tapi dashboard ini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa kalau kita bisa menampilkan kinerja PASMAS di level teknis dalam sebuah dashboard pemerintah daerah bisa lebih mudah melihat masalahnya yang ada di mana masalahnya ini tidak semua daerah punya bahkan mungkin untuk program penguatan PUSK PASMAS baru PUSPA yang sudah mengembangkan dashboard yang personalize di tiap PUSK PASMAS next lagi nah masuk kemudian ke tema inti kita bagaimana kita melibatkan masyarakat ini adalah sebuah diagram yang KEMCAS bikin dari awal ketika apa namanya ketika pandemi ini ada di awal tapi kemudian kami merasa pas kami mendeploy tim kok tidak terjadi interaksinya bahkan pas kemarin menonjakan kasus pas kami melakukan survey dengan masyarakat itu hampir dari 50% PUSK PASMAS merasa peran lintas sektornya kurang bagaimana sub-case kelurahan kemudian masyarakat itu tidak banyak dilibatkan dalam tidak banyak terlibat dan mau terlibat dalam respon pandemi sehingga kita merasa kenapa kita harus punya kader yang bisa kita pegang yang mereka bisa melakukan task shifting jadi yang menarik sebenarnya kader itu di PUSPA diberikan pada dua hal pertama memberikan kegiatan promosi kesehatan untuk 5M mungkin sepertinya yang kedua melakukan penguatan pada respon 3T-nya atau departure finance-nya ini juga untuk meningkatkan active case finding penemuan kasus pada komunitas jadi tidak hanya menunggu di PUSK PASMAS next lagi contohnya ini kalau dilihat dari jumlah tes sebelum komunitas tracing kita harus akui kita harus mulai dari bagaimana kita menemukan kasus tentu dengan cara di tes kalau tadi di awal diminta bagaimana kendala-kendala ke dalam lokaan testing pertama untuk di Jawa Barat dengan adat PUSK PASMAS sebenarnya karena juga ada bantuan dari Pemprov Jawa Barat berupa alat tes jadi angka tesnya itu rata-rata sudah dikisaran 3 persibu penduduk per minggu sekarang dengan iman dagli tentu beda lagi harus berapa harus 15 persibu per minggu dengan positif jawa barat jadi sangat tinggi juga kebutuhannya namun sebenarnya yang menjadi menarik kalau tadi Bapak Ibu lihat ada dashboard PUSK PASMAS dengan provinsi pada beberapa kesempatan angka konfirmasi di 100 PUSK PASMAS PUSPA hampir mendekati angka konfirmasi di Jawa Barat itu terjadi kenapa? karena definisi kita menggunakan kasus konfirmasi banyak daerah ini sebagai sebuah masukan untuk teman-teman pemerintah daerah banyak di pihak di tingkat kelurahan camat mereka lebih memilih menggunakan alat tes PCR yang kita tahu hasilnya bisa lama dan sangat terbatas di tiap PUSK PASMAS dibanding menggunakan antigen untuk penegakan diagnosa jadi kadang ada komunikasi sektor antara pimpinan daerah dengan PUSK PASMAS pakai ini aja ini biar kasus tidak terlalu banyak apalagi terjadi ketika banyak penggunaan indikator atau kategori jonasi melalui kasus harian itu sangat terjadi bagaimana mereka menekan angka kasus dengan berbagai hal-hal selesai tadi karena pakai antigen padahal antigen kita punya banyak platform regulasi tadi Pak Emil juga sampaikan ada KMK nomor 446 KMK nomor 4641 itu membolehkan kita memburukan antigen di semua daerah kalau mau efisien dengan kondisi yang sangat banyak gunakan antigen sebanyak-banyaknya untuk kemudian melakukan pergedaan keskonfirmasi nah ini yang sehingga kita bisa segera menemukan orang yang akan di tracing karena kita gak mungkin melakukan tracing kalau gak punya orang pasif konfirmasi positif next slide next nah ini untuk tes beberapa temuannya banyak kemudian tadi Prof Sultika kemudian juga di riset Landon juga menyampaikan bahwa kadang harga tes itu menjadi mahal memang kayaknya ini harus menjadi bagaimana keberpihakan pemerintah untuk menyediakan akses tes yang cukup untuk masyarakatnya jadi bagaimana kemudian alat tes dicukupkan oleh PEMDA kemudian kalau dalam konteks puspa misalkan karena tim ini turun dengan alat tes jadi sehingga cukup di puskesmasnya terus bagaimana kita mendorong lintas-lintas sektor untuk lebih berani aplikus kesmasnya untuk melaporkan kasus-kasus konfirmasi dengan antigen yang tadi ada perbedaan karena yang dikirimkan yang dilaporkan ke provinsi biasanya konfirmasi dengan PCR yang antigennya banyak yang positif cuma tidak dilaporkan cuma karena puspa kita definisi operasionalnya antigen PCR saat itu sebelum ada lanjutkan kasus maka angkanya lebih tinggi kadang dengan rata-rata konfirmasi harian di level provinsi kemudian kita meningkatkan untuk tes dibuka tiap hari yang awalnya cuma dua hari sekali apalagi dengan penambahan beban kerja puskesmas untuk melakukan vaksinasi dan kegiatan esensial lainnya sehingga kita melatih banyak sekali swaber-swaber nakas-nakas di sana yang punya kepotensi secara medis kayak bidan perawat sehingga sekarang rata-rata ada sekitar 9-10 orang yang mampu melakukan swab di puskesmas sehingga bisa buka tiap hari kemudian bagaimana bisa melakukan active case finding jadi yang di tes itu harus disini bisa dilihat proporsi suspek dan kontak erat yang di tes awalnya banyak puskesmas atau daerah ini juga menjadi masukkan untuk kita melakukan tes secara sporadis jadi misalkan di pasar di tes kemudian tapi kemudian tidak di follow up hasil positifnya maka karena antigennya terbatas saat itu kita menyarankan untuk yang di tes itu fokus ke suspek dan kontak erat sehingga tidak banyak sumber daya yang keluar nah kenapa karena untuk suspek suspek kan pada kondisi kita yang sudah ngomori transmission semua orang yang gejala ini atau gejala batuk pilak bahasa kita mungkin ya influencer likely illness itu sudah bisa disiarkan suspek jadi kalau kita bisa datang ke rumah-rumah nanya di rumah ada yang pilak atau tidak itu kemudian di tes itu sudah mampu meningkatkan kualitas testing kita dibanding yang sporadic testing di stasiun memang satu sisi penting cuma kalau dilakukan dengan sumber daya yang banyak sayang orangnya sudah masyarakat yang mungkin lebih membutuhkan kemudian tidak punya aset arah-sara next lagi nah sekarang untuk tracing tracing yang kami lakukan dengan masyarakat yang melakukan task shifting task shifting adalah sebuah kondisi di mana kita memberikan kewenangan kita kepada orang lain yang biasanya bukan kompetensinya misalkan dalam dunia medis itu task shifting beberapa tindakan medis dari dokter keperawat pada kondisi tertentu pada konteks saat ini kita start shifting fungsi-fungsi tracing ke kader relawan atau ke masyarakat yang hidup di lingkungannya jadi memang konsep uspa ialah melibatkan kader masyarakat yang hidup bersama masyarakatnya jadi bukan masyarakat relawan dari luar daerah direkrut kemudian menjadi tenaga tracer di daerahnya tapi memang orang lokalnya karena mereka tahu values yang ada di daerahnya sehingga kita bisa mendeliver inovasi atau intervensi sesuai dengan values-fungsi di daerahnya nah kalau dilihat dari tahapannya kita memang banyak melibatkan kader dalam pencatatan detail kontak karena ada beberapa tindakan tracing yang membutuhkan pemahaman yang lebih kompleks beberapa daerah yang kadernya mungkin baik mereka dilibatkan dari awal tapi banyak lokasi kami di 100 puskesmas yang lebih memilih untuk pencatatan detail kontak jadi kader tidak langsung tertapar atau berkomunikasi dengan pasien konfirmasi tapi kepada kontak teratnya jadi kalau ini kan yang tadi Pak Emil sebutkan dengan apa namanya satu hari 70 ribu dua hari 50 ribu itu orang-orang itu yang ditemukan next lagi itu memudahkan efisiensi kita dalam melakukan testing ini salah satu model dikembangkan jadi kalau yang di puspa pasien konfirmasi itu tidak hanya dari NAR tapi dari laporan karena banyak lab ternyata di daerah yang tidak pakai input di NAR di lab swasta kemudian mereka punya gejala atau lapor ke RTRW jadi intinya warga bisa lapor ke puskesmas langsung atau laporan dari klinik atau lab swasta beberapa daerah mengintegrasikan mereka minta laporannya ada yang positif di wilayahnya kemudian laporan dari lintas sektornya masuk ke puskesmas terus keserakan tracing nah ketika tracing dia akan melakukan beberapa tahapan tadi kemudian untuk kontak erat diserahkan atau dilimpahkan ke kader disini ada kader PKK Karang Taruna Satgas atau siapapun antitas yang sosial yang di masyarakat tapi mereka dilatih dulu jadi kader-kader ini sebelum mereka turun dilatih intensif dengan beberapa organisasi profesi jadi tidak hanya CISTI yang bermedisina ada yakni beberapa ahli epidemiolog juga turun ke sana kemudian baru mereka melaporkan ke puskesmas beberapa orang yang bergejala sehingga puskesmas bisa follow up nah ini yang kemudian sering hilang kadang perang kader itu tidak dihitung bagian jadi hanya sebatas checklist bahwa Satgas atau gugus tugas saat itu sudah berperan melakukan wawancara pasien kami pernah menemukan di awal kasus itu satu orang pasien komplemas positif dihubungi sama Kepala puskesmas didatangi sama TNI didatangi sama polisi sampai 5-6 orang untuk bertanya bagaimana kabarnya hari ini jadi tidak tersinkronis maka model puskesmas harapannya dalam satu platform mereka jadi ada tasifting ke bagian peran dari tersernya tersernya sekarang ada juga mahasiswa yang kemudian ke kadernya sehingga puskesmas bisa fokus ke testing dan ke yang lain next lagi baik Pak Egi sedikit saja sebelum saya harus izin untuk memotong durasi Bapak nanti kita akan beri lagi di sesi tanya-tanya Jawa Bapak saya ingin menanyakan ini ya karena tadi komitmen masyarakat testing di Jawa pada ini based on dari keterlibatan mereka secara secara langsung ya sebenarnya seberapa persen Pak Sumbangarelawan dan juga kader untuk pelacakan dan juga pelaporan kasus ini Pak ya pada slide berikutnya itu ada sebuah perbandingan bahwa puskesmas yang memiliki next lagi coba kalau boleh satu slide lagi bahwa puskesmas dengan punya SBM itu mampu memberikan kontribusi 48,6% pasien suspek yang ini berpotensi sekali pada konteks komunitas untuk positif sebab itu yang pilek-pilek batuk-batuk karena kader datang ke rumah-rumah nanya ada yang batuk gak kemudian mereka dilapor ke puskesmas nah ini penting ini jadi active case finding jadi puskesmas tidak hanya menunggu di puskesmas mana pasien yang bergejala tapi memang dengan kader audit aja luas kemudian puskesmas yang menegakkan SBM saat ini itu memiliki rasio latak lebih tinggi 20% dari puskesmas yang tidak karena mungkin kondisinya punya kemampuan punya SDM tambahan punya tangan tambahan untuk melakukan kegiatan seperti itu mungkin datanya Pak oke baik nanti kita akan ulas lebih dalam lagi di sesi tanya jawab Pak Egy terima kasih untuk pengaparannya pada siang hari ini tahan dulu ya Pak kita akan langsung masuk kali ini dengan pembicara selanjutnya kita akan undang langsung Ibu Britania Astari selaku kontributor public health pandemic talks dan beliau akan menyampaikan materi bertema pentingnya 3M, 3T dan vaksinasi terpadu kami berikan waktu 10 menit untuk Ibu Britania silahkan baik terima kasih Kak Yohana terima kasih untuk Yuset PB Asia Foundation Kaman Kumham Mercy Corps dan Lean On atas kesempatan yang diberikan kepada pandemic talks yang saya hormati narasumber peserta dan penanggap yang hadir pada webinar hari ini perkenalkan saya Britania Astari dari pandemic talks dan hari ini mungkin boleh slide saya dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mendiskusikan sebuah isu yang sangat erat kaitannya dengan 3T 5M vaksinasi dan juga optimalisasi dukungan masyarakat dalam 3T isu yang mau saya angkat di sini adalah serapan dana COVID di daerah yang rendah yang pada akhirnya menyebabkan kondisi pandemi di daerah memburuk terutama di daerah luar Jawa dan juga penanganan pandemi yang belum inklusif next baik key points yang akan saya utarakan hari ini adalah yang pertama gap serapan anggaran di daerah yang masih rendah yang kemudian pada akhirnya membuat penanganan pandemi di tiap-tiap provinsi di Indonesia itu menjadi berbeda-beda pada akhirnya ada kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa dan kemudian yang terakhir adalah kenapa kita harus memprioritaskan kelompok rentan next baik oke next ternyata berdasarkan data Kemen Degri tanggal 22 Juli serapan dana daerah masih minim dari 34 provinsi di Indonesia ternyata baru 3 provinsi yang selama lebih dari 6 bulan kebelakang ini berhasil memanfaatkan anggaran daerahnya untuk COVID di atas 50% yang lainnya masih di bawah 50% bahkan masih ada yang di bawah 1% dan gap ini lebih terasa di luar Jawa dibandingkan di Jawa dalam artian gap serapan dana daerah di luar Jawa itu masih minimal dibandingkan dengan dana daerah di Jawa next kemudian apa hubungannya anggaran daerah ini dengan penanganan 3T 5M dan vaksinasi seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwa penanganan pandemi ini harus holistik dari hulu sampai dengan hilir di hulu ada komunikasi dan edukasi pandemi ada juga tracing dan juga ada testing di situ kemudian lebih ke hilir lagi ada treatment dimana ada isolasi mandiri dan juga ada treatment di RS dan juga termasuk testing itu juga sudah di tengah-tengah antara hulu dan hilir di situ nah apabila anggaran tidak diserap secara maksimal dan hanya berfokus pada treatment saja di sini maka penanganan yang ada di hulu akan terabaikan komunikasi dan edukasi pandemi tidak optimal tracing juga tidak bisa secara maksimal melibatkan masyarakat sehingga muncullah tadi seperti misperception terhadap covid yang menyebab kepatuhan 5M turun kepatuhan vaksinasi turun dan kemudian di hilir apabila anggaran tidak dimaksimalkan itu akan menyebabkan banyak pasien meninggal saat isopan karena tidak bisa memobilisasi masyarakat untuk melakukan surveillance isolasi mandiri atau tidak bisa menyediakan fasilitas isolasi terpusat dan juga RS yang kolaps yang juga saat ini sedang kita rasakan karena banyak sekali kematian pada bulan kurang lebih satu bulan belakang ini di atas seribu di atas seribu lima ratus next dan inilah yang dirasakan oleh kita semua saat ini dimana penanganan pandemi masih sangat terfokus di Jawa sehingga rata kematian di luar Jawa dan juga kasus aktif di luar Jawa ini sebenarnya mengalami peningkatan dalam satu bulan terakhir tapi mungkin ini belum menjadi perhatian kita dan sekali lagi ini adalah juga antara lain disebabkan karena serapan dana daerah yang tidak maksimal kemudian ini juga ada contoh kesenjangan lagi dalam indikator testing dimana lab PCR masih banyak terpusat di pulau Jawa baiklah mungkin ada isu bahwa lab disesuaikan dengan jumlah populasi lab PCR disesuaikan dengan jumlah populasi tetapi dengan sebaran kasus yang mulai merambet ke luar Jawa yang dimana luar Jawa ini semakin merah menjadi zona merah saya rasa penanganan pandemi tidak akan optimal apabila ada satu provinsi yang lab nya masih kurang dari lima masih empat masih dua itu akan membuat penanganan pandemi di daerah tersebut tidak maksimal nah serapan anggaran daerah bisa juga dimaksimalkan untuk hal tersebut next kepemimpinan pemerintah daerah adalah kunci keberhasilan 3T 5M dan vaksinasi jadi harus dipahami bahwa penanganan pandemi ini harus secara holistik dilakukan dari hulu sampai dengan kehilir next nah kemudian saya juga akan sedikit membahas kenapa kita harus memprioritaskan kelompok rentan di masa pandemi ini karena berdasarkan data-data yang ada ini saya sulit sekali menemukan bagaimana penanganan pandemi di kelompok rentan bagaimana 3T di kelompok rentan bagaimana vaksinasi di kelompok rentan berapa persen masyarakat miskin kota yang sudah divaksinasi berapa persen transgender orang dengan HIV yang sudah divaksinasi itu sangat sulit sekali ditemukan dan belum ada segregasinya di data yang dipublikasikan next nah ini adalah persepsi-persepsi kelompok rentan mengenai pandemi beberapa saya dapatkan dari media-media bahwa memang seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Emil bahwa ada misperception ignorance dan denial di masyarakat kita tapi sebenarnya itu juga erat kaitannya dengan bagaimana kita mengkomunikasikan pandemi kepada kelompok rentan kepada masyarakat dan bagaimana kita berusaha untuk menjangkau mereka nah next kenapa sih kelompok rentan ini harus diprioritaskan yang pertama karena mereka memiliki kerentanan sosial dan ekonomi yang menyebabkan sangat sulit bagi mereka untuk diam di rumah saja padahal salah satu kunci pemutus semata rantai covid adalah stay at home gitu ya tapi mereka tidak bisa karena mereka kerja di sektor informal dan mereka harus bekerja setiap harinya untuk bisa menghidupi memenuhi kebutuhan harian mereka nah karena mereka harus bekerja akhirnya resiko terpapar mereka menjadi tinggi tapi karena tidak ada jangkauan untuk edukasi 5M dan juga vaksinasi maka mereka tidak melakukan hal tersebut dan menciptakan persepsi-persepsi bahwa covid itu tidak ada covid itu tidak mempan sama orang miskin dan persepsi-persepsi lain yang meng-counter dan kontraproduktif dengan penanganan pandemi kita nah kemudian pada akhirnya apa di populasi rentan peningkatan kasus tidak terdeteksi karena tidak terdeteksi akhirnya tidak dilakukan 3T ataupun jika ada 1-2 yang terdeteksi dilakukan 3T tetapi mungkin juga ada penolakan dari masyarakat yang akhirnya menyebabkan mereka tidak isolasi dan kemudian juga karena tidak isolasi berarti tidak di-treat ya tidak di-treat kemudian ada peningkatan kematian yang tidak terdeteksi di situ next nah kemudian apa yang terjadi jika mereka tidak menjadi prioritas COVID-19 akan terus bersirkulasi di populasi rentan dimana akan menyebabkan peningkatan burden of disease pada populasi rentan ini meningkat akan banyak seperti tadi kematian dan kasus yang tidak terdeteksi tapi jangan lupa bahwa mereka juga sehari-hari ini harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan harian mereka yang membuat mereka terpapar pada orang-orang di luar bubble-nya di luar populasinya dan ini juga pada akhirnya akan meningkatkan beban penyakit COVID-19 pada populasi umum di luar bubble tersebut jadi di bubble tersebut mungkin burdennya sudah sangat berat sekali besar sekali tapi ini juga mempengaruhi burden of disease di populasi yang umum next next nah ini adalah kenapa kita harus menarget dan memprioritaskan kelompok rentan terutama di penanganan di hulu jadi apabila kita sudah bisa menjangkau populasi rentan untuk edukasi dan komunikasi pandemi dengan pelibatan masyarakat pelibatan komunitas dengan penjangkauan dengan ada leader di situ maka mereka juga akan lebih kooperatif untuk mematuhi 5M dan juga vaksinasi ini pengalaman saya juga ketika saya menjangkau populasi rentan di Yogyakarta untuk vaksinasi itu ketika mereka divasilitasi sebenarnya mereka banyak yang mau tapi mereka nggak bisa karena mereka harus bekerja mereka tidak punya kendaraan site vaksinasinya jauh ketika saya bilang oke kita sediakan kendaraan mereka semua mau untuk divaksinasi berarti sebenarnya ada kemauan tapi mungkin kitanya yang belum menjangkau kemudian juga dengan hal tersebut maka penanganan pandemi di kelompok rentan penanganan pandemi di kelompok rentan akan lebih berkurang burdennya dan kemudian apabila terpaksa dilakukan sampai dengan kehilir tracing testing dan treatment mereka juga akan lebih kooperatif apabila mereka bisa divasilitasi atau diprioritaskan untuk isolasi di fasilitas isolasi terpusat maka mereka akan lebih patuh menjalankan isolasi daripada menjalankan isolasi mandiri di rumah tanpa pengawasan dengan rumah yang tidak kompatibel untuk melakukan isolasi mandiri di situ bebannya akan sangat meningkat dan kemudian apabila mereka harus dirujuk ke RS mereka tidak usah memikirkan lagi mengenai kendaraan mengenai bagaimana siapa yang harus mereka hubungi ketika mereka divasilitasi dan dijamin untuk bisa ke RS maka penanganan pada populasi rentan ini akan lebih efektif dan optimal dan juga dapat menekan kasus kematian dan overall burden of disease next nah sekarang bagaimana anggaran daerah bisa dimaksimalkan untuk menyasar kesenjangan-kesenjangan tersebut baik kesenjangan antar provinsi maupun kesenjangan di populasi next nah yang rekomendasi kami tentu saja untuk mengoptimalkan penanganan di hulu maupun di hilir terutama penanganan di hulu karena temanya adalah optimalisasi dukungan masyarakat dan seperti tadi yang sudah diceritakan oleh Pak Egy juga pengalaman CIS di Jawa Barat gitu ya masyarakat sangat bisa untuk dikoordinasi untuk mengoptimalkan penanganan di hulu untuk mengedukasi tentang pandemi untuk memperbaiki tracing dan untuk memprioritaskan vaksinasi untuk edukasi vaksinasi namun yang dibutuhkan oleh mereka disini adalah pemimpin adalah sosok pemimpin yang bisa mengorganisir mereka yang bisa menjadi simbol yang bisa mereka percaya sosok yang bisa mereka percaya untuk mengoptimalkan pelibatan mereka dalam penanganan pandemi kemudian di hulu juga untuk pemerintah daerah saya harap bisa memprioritaskan vaksinasi untuk kelompok rentan sesuai dengan panduan WHO karena di WHO sudah ada panduannya bahwa kelompok rentan seperti masyarakat miskin kota yang tinggal di daerah kumuh padat dan juga orang-orang dengan penyakit komorbi tertentu seperti HIV ibu hamil misalnya itu juga harus menjadi prioritas vaksinasi selain tentunya tenaga kesehatan dan lansia kemudian juga karena kerentanan mereka dan juga risiko paparan sebaiknya juga dilakukan penjangkauan untuk testing dan tracing juga 5M dan vaksinasi nah kemudian di hilir anggaran bisa dioptimalkan untuk memaksimalkan fasilitas isolasi terpusat kemudian membangun lab PCR dan juga sinkronisasi data testing dan menguatkan rumah sakit dengan logistik dan memberikan jaminan untuk tenaga kesehatan baik dari jaminan kesehatan maupun jaminan berupa insentif gitu nah yang mau saya tekankan disini adalah penanganan di hulu tidak butuh skill kesehatan yang terlalu tinggi seperti misalnya PCR itu kan membutuhkan skill kesehatan dan juga untuk di treatment gitu misalnya itu juga butuh skill kesehatan yang tinggi tetapi butuh kepemimpinan untuk penanganan di hulu ini kepemimpinan bagaimana seorang leader disini bisa masyarakat bisa dari masyarakat sendiri dari tokoh masyarakat sendiri bisa juga dari pemerintah daerah untuk mengoptimalkan peranan masyarakat dalam strategi di level hulu seperti misalnya tadi edukasi komunikasi pandemi dan juga mobilisasi untuk mungkin ke tempat treatment dan lain-lain next mungkin kak ibu 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 boleh satu menit oke siap tiap 3T 5M vaksinasi dan edukasi dapat dijembatani dengan strategi penanganan pandemi yang holistik dan inklusif terima kasih baik terima kasih ibu britania untuk pemaparan dan juga penjelasannya nah tadi menarik sekali rekomendasi yang memang disampaikan dari beberapa poin untuk menindak lanjutin sedikit saja sebelum nanti kita berada di sesi tanya jawab saya ingin kembali ke pak egi tadi ibu britania juga sempat menyinggung ya apa yang memang disampaikan oleh pak egi pak egi masih bersama kami pak egi baik oke sambil kita menunggu pak egi karena kebetulan ada sekali hal yang terkait lagi ya dengan rekomendasi yang tadi disampaikan oleh ibu britania dan kita pengen mengetahui bagaimana sebenarnya langkah-langkah konkret atau capai-capaian konkret yang sudah mungkin dilakukan oleh puspa di jawa barat sendiri nanti kita akan langsung saja untuk masuk ke pembicara selanjutnya ada profesor pak egi idris yang sudah bergabung bersama kita selamat sore prof sore mbak yohana apa kabar baik alhamdulillah sehat ya prof langsung saja kita tunggu-tunggu sekarang ini ya langsung saya berikan waktu 10 menit oke 5 menit cukup saya minta share screen sendiri oke nanti kita ulas di sesi tanya jawabnya prof terima kasih silahkan saya bisa share screen sendiri ini masih di kunci nih masih disabled share screennya dari host prof supaya bisa dilihat semua tayangannya sesuai frame maaf oh gitu ya oke silahkan saya suka delay kalau dari dari host itu kadang-kadang antara ngomong sama ini silahkan ditampilkan kalau memang sudah perintahnya seperti itu oke baik lanjut ya silahkan next karena waktunya terbatas silahkan lanjut aja slide-nya nah ini kan lama jadi nunggu lanjutnya aja oh ini slide-nya masih slide lama ini belum yang terbaru tolong di ini saya aja share ya tolong ya biar enak mbak tolong saya dikasih akses nanti gak apa-apa kita tampil di layar aja gak harus tampil muka saya saya di take down ya muka saya gak tampil gak apa-apa udah-udah di take down saya bisa kami dapatnya yang itu Prof dari oh ya ya oke take down aja Prof ya ya saya share aja oke ya saya share ya udah ngeliat ya waktu kita agak cepat oke bisa ya mbak Yihana udah bisa lihat siap aman oke selanjutnya oke jadi apa yang kita sampaikan hari ini mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak sebutkan dengan hormat satu persatu semuanya pembicara dan para peserta para sahabat jadi memang ini pesan ketua UM PMI dulu yang saya sampaikan beneran kami kami kemarin baru rapat konderasi dan ketua PMI wilayah Indonesia jadi ada satu penggalan yang menurut saya kita hari semua sepakat pemerintah tidak mungkin menyelesaikan sendiri masalah pandemi ini jadi apa yang disampaikan semua teman-teman tadi kelir bahwa melibatkan masyarakat itu penting jadi kalau kita bicara murni ini beberapa ahli kesehatan masyarakat banyak di sini ya kunci kesehatan masyarakat itu kan definisinya organize community effort jadi gak mungkin selesai persoalan ini kalau kita tidak bisa mengorganize upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat jadi kami mengapresiasi PUSPA SISD apalagi tipe Pak Wakil Gubernur banyak cerita soal itu ya dan seterusnya Pak Sulfikar juga secara sosiologis menyampaikan jadi PMI kan punya peran juga karena undang-undang memerintahkan membantu pemerintah dalam bencana jadi kalau kita lihat sampaikan Pak Sulfikar saya simple ingin menyampaikan nanti kita diskusi jadi kita semua ini kan sebetulnya tidak ingin health service system kita failure gagal ya karena kapan dia gagal kalau tidak nampung menampung lojakan tadi Prof. Sulfikar bagus sekali angka kematian meningkat itu persoalan PMI melakukan berbagai hal di luar yang tadi yang kita ceritakan disinfektan plasma konvalensin untuk menurunkan angka kematian bantuan ambulans yang sakit meninggal apa namanya kampanye prokes kemudian bantu oksigen vaksinasi dan lain-lain nah semuanya ini sebetulnya ini ingin menurunkan angka kematian jadi ada satu kata disini SBM SBM ini adalah kegiatan PMI jauh sebelum pandemi sebetulnya disetting untuk deteksi penyakit-penyakit menular di masyarakat ada 5-7 waktu itu yang menjadi prioritas salah satunya misalnya di teri dan seterusnya jadi mesti ada detektif di masyarakat yang memantau kira-kira itu intelijen SBM nah kemudian SBM ini menjadi relevan saat ini karena kemudian dalam perjalanan 6 bulan kegiatan PMI SBM itu muncul pandemi COVID jadi SBM itu mulai September 2019 Maret 2020 jadi intinya surveillance intel ini yang itu sebetulnya untuk melihat apa namanya kasus deteksi awal kemudian bagaimana melaporkannya kepada instansi setempat kemudian intervensi seperti apa oke sebelum saya bicara SDM tentu kita bicara menyelesaikan pandemi COVID ini organize community effort kita yang lakukan tentu health education sudah terus-menerus kita lakukan walaupun harus terus kita optimalkan kampanye protokol kesehatan 3M plus sampai sekarang sampai 6M 5M dan seterusnya prevention vaccine juga masih menghadapi persoalan karena coveragenya juga masih sangat menantang dan satu saya pakai istilah 3T ini dengan 2C saja case finding dan content jadi kita jangan sampai sibuk kemudian tracing testing tapi kemudian tidak meng-content tadi bagus sekali kegambaran spiral dari Propsul Fikar itu konten di 1-2 individu mungkin akan lebih memudahkan daripada nanti meng-content satu kota gitu ya nah tapi kuncinya memang apa namanya tracing mesti dilakukan jadi saya sangat mengapresiasi tadi upaya-upaya pendampingan untuk menelusuri tracing kemudian setelah di-trace tes dan tes positif isolasi isolasi dua isolasi di rumah sakit isolasi mandiri nah mungkin kita yang sangat sangat dibutuhkan dalam konteks komunitas adalah pendampingan isolasi mandiri jadi kalau kita bicara konteks infrastruktur terdepan ya puskesmas gak ada cerita bagaimana mengempowering puskesmas melalui pendekatan komunitas saya senang dengan istilah tadi ada leader-leader di setiap komunitas yang menyesuaikan itu baik karena waktunya pendek saya cerita pengalaman PMI jadi surveil berbasis masyarakat ini intinya akhirnya ada relawan di komunitas berkontribusi pada sistem surveil itu intinya kemudian ini linkage dengan sistem surveil yang existing ada di Indonesia kita lihat itu ada tiga sehat untuk lingkungan e-words untuk campes kemudian di kepentingan pertanian ada jadi layer-nya ada tiga mau pilih yang mana kita mau hanya sampai level komunikasi edukasi cukup atau kemudian kita betul-betul memantau walaupun sel-fasif atau sel-aktif nah ini terhadap kemampuan tapi kalau pemantauan isolasi hanya memantau membantu melacakkan kontak itu kan level yang paling dasar saya percepat saja ada beberapa tempat yang dilakukan uji-coba seperti juga teman-teman lain tadi disampaikan Bogor salah satunya jadi ada delapan apa nama kabupan dan kota dilakukan dan relawan yang terlibat sudah hampir 9 ribu orang yang kemudian ikut terlibat di sini jadi tentu ada tahapan teknis bagaimana merekut relawan saya kira tidak saya ulang ini polanya kurang lebih sama kemudian inilah halurnya jadi kita berharap dari masyarakat terbentuk kelompok komunitas yang kemudian menjadi relawan ada lidernya memilih pengetahuan melakukan tugas yang tentu hampir sama saya kira apa yang disampaikan teman-teman best practice nya di lapangan intinya setelah itu linkage dengan pemerintah terdepannya ini kalau kita bicarakan kuantitatif sudah diakuan sejak September 2019 izin Pak Johana selanjutkan jadi intinya bagaimana masyarakat itu sendiri dapat mendeteksi melapor melujuk dan ikut serta melacak kontak tadi riset bagus dilakukan oleh Lin dan seterusnya bahwa ada apa namanya tadi Denok yang menyampaikan berapa persen yang mau ikut berapa persen yang menolak dan seterusnya itu apa namanya evidence yang cukup baik untuk kita nanti bersama-sama hasil seminar ini webinar ini untuk saya tidak lanjut ini beberapa angka saya tidak akan sampaikan apa namanya yang sudah dilakukan teman-teman PMI jadi itulah jadi kita mengoptimalkan dukungan masyarakat dalam 3T karena kuncinya memang ya kita harus case finding kemudian containment contain gak ada cerita case finding ya tracing dan testing ya kemudian kita contain isolasi itulah yang sudah dilakukan PMI dan pengembang surveillance-nya menjadikan relawan-relawan ini juga melakukan pelacakan kontak di beberapa kota sudah mulai berkembang nah memang satu pertanyaan menarik ini Mbak Johana saya lihat ini banyak sekali kita melakukan ini ya kegiatan kecil-kecil tapi bagus bagaimana mengkoordinir semua tempat yang ada relawan PMI ada relawan apa tadi puspa dan seterusnya bagaimana kita ini kemudian menyatukan ini dalam satu ada dirijennya secara bersama-sama itu menurut saya isu penting karena kalau enggak semua merasa hebat masing-masing sudah mengerjakan masing-masing tapi kemudian berjalan sendiri-sendiri nah itu yang mungkin terkait dengan dirijen yang profesor masuk profesor kita kita makati siapa nanti yang akan mendirijen semua itu jadi mungkin ada forum satu saya khawatirkan jangan sampai relawan puspa relawan PMI atau relawan siapapun orang yang sama itu-itu juga nah itu kita samakan database relawan seculir jangan sampai satu orang mengejarkan banyak hal saya banyak pengalaman lapang misalnya relawan di luar ini Tagana orangnya sama relawan kader posyandu nah itu kita cek betul database-nya clear kemudian masing-masing ada pembina kemudian pembina berkumpul dalam forum forum itu yang kemudian menyembakai bagaimana melakukan orkestrasi ini dengan baik saya kira itu nanti kita diskusi bisa panjang Mbak Yohana karena waktunya terbatas terima kasih ya Prof terima kasih tadi menarik sekali ya ada orkestrasi dan dirijen yang benar-benar yang harus mengorkestrasi seluruh niat-niat baik apalagi diplosok-plosok itu Prof itu juga butuh effort yang lebih lagi nah ini siapa yang mungkin akan benar-benar bisa kita gandeng nanti kita mohon masukkan dan juga ide-ide brilian dari Prof. Fahmi ya nah tadi ada beberapa hal yang menarik sekali yang memang disampaikan oleh para narasumber dan para pembicara sehingga saya yakin Bapak Ibu peserta yang hadir disini sudah tidak sabar untuk kemudian mengajukan pertanyaan dan sudah banyak sekali yang masuk bahkan susah saya membacakan pertanyaan yang masuk ya baik apakah suara saya jelas suara saya jelas ya baik oke saya akan membacakan pertanyaan yang masuk yang pertama ini dari Bapak Musfardi Rustam pertanyaannya adalah bagaimana cara terbaik merubah mindset masyarakat yang salah terhadap COVID-19 yang beda kultur mungkin nanti narasumber boleh menjawab ya dan yang kedua ini ada dua pertanyaan saya bacakan sekaligus stigma negatif rupanya menjadi kendala pelacakan kontak atau tracing kasus COVID-19 saat ini ini dari PMI Kota Sukabumi nanti mungkin Prof. Fahmi Idris juga bisa menambahkan ya penolakan untuk melakukan tes COVID-19 menjadi kendala para relawan PMI Sibat kira-kira solusi apa yang bisa dilaksanakan terutama permasalahan di wilayah pelosok saat ini relawan PMI terus bergerak dalam membantu pemerintah di lapangan terutama dalam pelaksanaan tracing itu sendiri nah kita mungkin akan langsung saja memberikan kesempatan yang pertama ini untuk Prof. Zulfikar Prof gimana Mbak Oke Prof. Zulfikar ada dua pertanyaan menarik ini dari peserta yang pertama tadi Prof bagaimana cara terbaik merubah mindset masyarakat yang selamat terhadap COVID-19 yang beda kultur budaya terima kasih banyak ada satu pertanyaan sebenarnya yang ingin saya jawab juga mengenai bagaimana Singapura melakukan tracing tapi untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi dari Mbak Yohana memang kalau kita lihat permasalahan persepsi masyarakat tentang resiko COVID-19 ini itu sangat kompleks karena dia dipengaruhi oleh informasi yang diterima di sisi lain kemampuan atau persepsi atau pembentukan persepsi resiko di seorang di individu itu juga sangat tergantung pada tingkat pendidikan jadi survei yang kita lakukan di tiga kota tahun lalu Jakarta Bogor dan Surabaya itu menunjukkan indikasi bahwa semakin tinggi pengetahuan atau semakin tinggi pendidikan seseorang semakin baik persepsi resiko yang dimiliki jadi ini memang masalah yang cukup fundamental di masyarakat ketika khususnya ketika kita berhadapan dengan masyarakat dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah bukan berarti bahwa semua orang yang berpendidikan tinggi pasti punya perses resiko yang tinggi juga karena bisa saja ada kelompok kelas menengah misalnya di Jakarta di wilayah ini ya wilayah urban seperti Jakarta Surabaya atau Bandung yang percaya dengan teori-teori konspirasi mengenai COVID-19 tapi itu saya kira bersifat apa ya bersifat incidental dan kasuistik jadi mereka itu adalah kelompok-kelompok minoritas yang mungkin bisa kita abaikan tetapi yang jadi masalah adalah bagaimana agar sebagian besar masyarakat itu memiliki persepsi resiko yang baik dan ini sangat tergantung pada informasi dan juga pada tingkat kepercayaan publik terhadap informasi yang diberikan dan tentunya sumber informasi di mana informasi datang baik dari pemerintah maupun dari media dan sebagainya nah pertanyaan kedua terkait dengan kontak tracing di Singapura ini pertanyaan yang menarik dan perlu saya beri penjelasan sedikit karena Singapura itu salah satu negara yang mendapat predikat apa namanya penanganan yang cukup baik di seluruh dunia dalam COVID resilience ranking yang baru dikeluarkan oleh Bloomberg dua hari yang lalu Singapura itu menempati posisi 11 dari 53 negara yang disurvey Indonesia itu berada paling bawah urutan 53 nah bagaimana Singapura melakukan kontak tracing ini hal yang menarik untuk saya ceritakan sedikit jadi pada saat awal pandemi ketika kasus pertama itu ditemukan di Singapura bulan Januari 2020 mereka langsung melakukan pelacakan dan pada saat itu satu bulan pertama karena mereka belum mempunyai sumber daya yang cukup akhirnya mereka memobilisasi tentara jadi angkatan bersenjata kita diperbantukan untuk melakukan kontak tracing untuk menelpon orang-orang yang dia anggap kemungkinan terpapar karena kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif lalu kemudian bulan Maret itu mereka mengeluarkan dua aplikasi teknologi pertama itu apa yang disebut sebagai safe entry jadi safe entry adalah fasilitas teknologi dimana kalau misalnya kita masuk ke ruang atau gedung apa namanya ke gedung publik kita harus men-scan men-scan sebuah QR Code lalu kemudian memasukkan data kita sehingga semua data tentang gedung apa yang kita datangi lalu kemudian kapan kita datang itu tersimpan dengan baik lalu kemudian aplikasi yang kedua itu disebut sebagai trace together jadi ini adalah aplikasi mobile yang bisa dipakai di apa namanya di di apa Android dan iPhone yang bisa di download lalu kemudian dipakai di kedua sistem ini fungsinya adalah untuk mencatat siapa dengan siapa kita pernah berdekatan selama selama kita menggunakan aplikasi jadi menggunakan Bluetooth jadi kalau misalnya ada seorang seseorang di samping saya jaraknya sekitar satu setengah meter dia menggunakan aplikasi yang sama maka Bluetooth-nya itu akan mengirim sinyal dan mencatat jam berapa saya ketemu dengan orang itu dan ID orang itu apa jadi itu tercatat tapi tidak ada informasi atau data mengenai lokasi di mana kita bertemu kontak jadi ketika ada seorang yang terkonfirmasi positif Kementerian Kesehatan lalu membuka data tersebut lalu kemudian melacak lima hari terakhir dengan siapa kita berkontak sehingga orang itu bisa langsung ditelepon lalu kemudian diminta untuk melakukan isolasi mandiri nah tapi kemudian ternyata ada masalah dengan aplikasi ini karena kenapa karena aplikasi ini tidak berfungsi dengan baik di di telepon berjenis iPhone jadi tidak berfungsi dengan baik di iOS padahal 60% pengguna telepon di Singapura itulah pengguna Apple dan ini kemudian menjadi masalah besar di pemerintah tapi kemudian pemerintah mendapat sebuah ide brilia yaitu daripada menggunakan aplikasi mereka lalu kemudian mendesain sebuah gadget yang simple yang kemudian menjadi apa yang kita sebut sebagai trace together token jadi saya punya satu ini dan token ini dibagikan ke setiap warga di Singapura ada sekitar 5,7 juta orang di Singapura diberikan gratis ini biaya produksinya sekitar 300 ribu dibagikan dan tidak perlu di charge jadi ini kita bawa terus kemanapun kita pergi dan bisa juga dipakai untuk safe entry jadi kalau misalnya saya masuk ke ruang kelas tempat saya mengajar atau misalnya saya masuk ke shopping mall saya tinggal men-scan QR code di sini dan kemudian nama saya tercatat di situ lalu kemudian ada orang berada di samping saya yang menggunakan token yang sama dan itu berapa namanya kontaknya itu sekitar 1 menit lalu kemudian dia dicatat sehingga kalau misalnya terjadi kasus dia gampang sekali mereka gampang sekali melacak nah rasio lacat di Singapura sekarang itu adalah satu Profesor Zulfikar mohon tahan dulu ya kita kita sebelum nanti kita akan membedakan lebih lanjut lagi kita sudah ada penangkap yang sudah bergabung bersama kita nah terkait sedikit saja dengan aplikasi-aplikasi yang memang sudah berkembang di Singapura seperti yang Profesor Zulfikar tadi sampaikan tadi kita juga sudah mendengarkan langsung dari Pak Agusti Wowo dari BNPB yang juga menyampaikan bahwa sebenarnya kita juga ada aplikasi Inaris yang juga sudah bisa dijelajahi untuk membantu tracing nah nanti Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang ada di sini nanti boleh langsung saja untuk membrowsing aplikasi tersebut dan itu bisa membantu kita untuk mendukung tracing yang saat ini sedang berlangsung karena pada akhirnya aplikasi dan pemanfaat teknologi ini memang menjadi penting tapi soalnya kita harus menyadari bahwa infrastruktur di setiap wilayah di Indonesia ini juga harus menjadi perhatian bersama khususnya ini Pemda yang harus benar-benar bergerak nah beruang-ngomong soal Pemda kita sudah kehadiran kamu yang akan menanggapi diskusi kita pada sore hari ini saya akan menyampa terlebih dahulu ada Pak Bima Arias selamat sore selamat sore selamat sore Bapak sehat Pak terima kasih di tengah kesini Alhamdulillah Pak Ibu berkenalkan bersama kita sore ini Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak ini jujur saja ini saya tuh sering banget mendengar dan juga melihat inovasi pergerakan untuk kota Bogor dan penanganan COVID-19 terakhir kemarin terkait dengan pengadaan oksigen tracing dan juga sidak-sidak nah saya pengen tahu ini Pak tadi kita sudah membahas terkait peningkatan kesadaran masyarakat dan juga pelacakan khususnya 3T nah kalau di Bogor sendiri seperti apa ini Pak ya makasih jadi saya mohon maaf tadi masih harus ikut zoom meeting dengan Pak Wapres dan Pak Menteri ya jadi hari-hari ini ya hari-hari yang waktu kita untuk zoom jadi mohon maaf gak menyimak 100% tadi agak sedikit-sedikit saja jadi emang saat ini kita semua dicuntut memiliki pemahaman konseptual ini gak mudah kalau Dinas Kesehatan harus bisa punya kemampuan konseptual di satu sisi di sisi lain juga punya kemampuan organisasi atau mobilisasi itu satu kemudian kedua kita harus selalu mengevaluasi data-data data-data itu kan berkembang kadang naik kadang turun kemampuan analitikal kita penting kenapa naik kenapa turun apa yang harus dilakukan dan seringkali gak bisa hanya mengandalkan struktur saja tapi kita harus melibatkan epidemiolog dan sebagainya nah kembali ke 3T tadi kita melihat memang kita harus memiliki keleturan yang luar biasa contohnya sekarang misalnya untuk testing ini muncul lagi kemudian aturan baru bahwa harus difokuskan kepada kontak erat atau yang bergejala saja jadi ditentukan juga berdasarkan angka positif kita kalau dulu kan kita sebanyak-banyaknya random dan sebagainya nah ini sudah ditargetkan ada angkanya dan dikaitkan dengan positivity rate dan fokus betul kepada orang-orang yang bergejala dan kontak keras saja nah ini saya baru di update lagi ya beberapa hari terakhir begitu itu yang pertama kemudian yang kedua kemampuan racing juga penting kita ini gak pernah maksimal untuk penambah ratio yang sangat ini ya tentu 1 berbanding 15 atau bahkan 20 apa hari ini bergerak menjadi 1 berbanding 6 dan 8 saja susah begitu ini persoalan apa ya saya kira ada persoalan kapasitas karena kan melakukan tracing ini memperlukan ilmunya juga kita harus bisa mendalami keterangan dari kontak eratnya dari suspek dari orang yang terkonsumasi positif gak cukup menanyakan dengan pertanyaan yang jendrik saja nah kota Bogor kita berkolaborasi dengan IPB untuk dibantu menguaskan kapasitas sehingga bisa lebih dalam lagi ketika melakukan tracing tadi sehingga didapat lebih banyak lagi kalau enggak kan gak tahu metodenya begitu kira-kira Pak Bima sebagai ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia ini apa sih jurus itu apa sih Pak yang mungkin Bapak bisa bagikan selaku bagian dari asosiasi ini agar juga memaksimalkan organisasi ini untuk bisa sama-sama maju sejauh mana ini pemaksimalan dari organisasi dan juga mengimbau untuk rekan-rekan ini kita manfaatkan cara-cara yang sudah dilakukan untuk Pak Bima sebagai wali kota atau mungkin bagaimana juga melibatkan komunitas dan masyarakat secara langsung seperti apa sih yang sudah dilakukan selama ini di ateksi kita sudah sangat terbiasa melakukan sharing session best practices dari dulu dan sekarang kalau dulu fokusnya adalah kepada kata-kota atau regulasi nah sekarang kita fokus kepada pandemi atau penanganan profit gitu minggu lalu misalnya kita berembut membicarakan tentang progres vaksin karena ternyata di banyak daerah persoalannya sama persoalan distribusi vaksin kemudian persoalan kekurangan tenaga kesehatan dan sebagainya termasuk juga persoalan 3T tadi kita mencoba untuk melihat beberapa daerah yang baik sekali dalam hal treatmentnya misalnya ada kota Bandung dan beberapa kota termasuk kota Bogor kita dengan cepat mendirikan pusat isolasi berbasis masyarakat di kurahan kita berhidrat bersama IPD bersama kampus bersama instansi untuk mendirikan pusat isolasi nah itu treatmentnya nah ini kita bagi kadang-kadang pertanyaannya teknis tapi itu bermanfaat buat daerah-daerah lain untuk memakan plastik yang sama baik terima kasih Pak Bima kita akan langsung dari APEXI kita akan ke APEXI sudah ada ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Segur Indonesia ada Bapak Sutan Rizka Tuan Kukerajaan Bapak Sutan Selamat sore kita akan cek beliau yang sedari tadi juga sudah bergabung dari awal Pak Sutan baik sambil menunggu Pak Sutan kita akan mencoba untuk menyapa Ibu Melva terlebih dahulu Ibu Melva ya selamat Ibu Melva oke selamat sore Ibu Ibu Melva ini merupakan bagian ya dari Bidang Koordinasi Relawan Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 dan langsung saja Ibu bagaimana Ibu melihat apa yang tadi sudah kita diskusikan dan apakah mungkin ada pertukaran ide yang mungkin kita bisa sharingkan dalam topik kali ini siap terima kasih Mbak Yohana Margarita untuk waktunya semoga cukup 5 menit oke baik pertama mungkin saya akan saya selaku dari anggota bidang sub-bidang relawan sub-bidang kesehatan di bidang koordinasi relawan Satgas Penanganan COVID-19 yang sudah terbentuk sejak 2020 ketua kami adalah Pak Andre Rahadian mungkin ada saya pertama kami akan memberikan tanggapan dulu terhadap apa ya para panelis tadi untuk Prof. Sulfikar Amir tadi kami sangat setuju ya dengan bahwa kontak tracing itu sangat penting tapi kita tidak berbicara dari semua panelis kita tidak apa ya tidak ada yang mungkin hanya dari pandemi talks yang membicarakan tentang kelompok rentan itu sendiri dengan lean on sebenarnya tiga minggu lalu kami sudah ada beberapa diskusi ada pernah diskusi bersama mengenai bagaimana kita bisa perlakuan khusus terhadap kelompok rentan ini dan tadi yang kedua untuk Dr. Emil Dardak juga dari Jawa Timur ya sungguh luar biasa sebenarnya program yang percepatannya dari waktu itu yang hampir hitam ke merah ke orange itu juga perubahannya dengan program yang Bapak lakukan itu sangat cepat merubah zona itu di daerah lalu untuk Pak Egi tadi sebelum untuk program CISD sebelum ada PUSPA tadi sebenarnya contact tracing sendiri dipiloting oleh CISD waktu itu di bulan-bulan Mei kita berdiskusi untuk bagaimana kita bisa melakukan contact tracing dan CISD sudah melakukan piloting dan kemudian diteruskan oleh Satgas yang saat itu saat itu kita melalui Satgas di bidang penanganan kesehatan mereka berhasil melakukan rekrutmen melakukan contact tracing di 10 provinsi yang pada waktu itu dimulai sejak Oktober sampai November dimana di 43 kabupaten kota dan saat itu ada 4.390 relawan tracing dan pada tahun 2021 itu ada terjadi pengembangan mereka melakukan contact tracing di 13 provinsi mencakup 61 kabupaten kota dengan kurang lebih 7.000 relawan kontak tracing nah relawan kontak tracing yang mereka rekrut adalah memang mereka memilih mengutamakan dari ilmu kesehatan sehingga pelacakan kontak tracing mereka itu lakukan dengan mengunjungi rumah yang terkonfirmasi positif sehingga pada saat keluarga tahu ada pihak keluarga atau staff kantor yang terkonfirmasi positif kontak tracing ini bisa melakukan edukasi langsung sehingga penekanan untuk mobilisasi kontak tracing atau kontak teratnya itu bisa ditekan jadi itu sebenarnya pada dari bulan Oktober sampai Maret 2021 itu bisa melakukan penekanan terhadap kontak kerat dan ini terasa ketika kontak tracer diserahkan kepada bukan lagi ditangani oleh tracer yang bisa melakukan edukasi langsung terhadap masyarakat gitu kemudian mungkin bisa di slide kami ya bisa di ini kan slide kami bisa di ini kan halo slide-nya oke mungkin bisa dibantu oke sudah ya sudah oke yang di halaman pertama saya gak sudah ini oke baik sebentar saya buka nah baik program program kami sendiri di bidang koordinasi relawan dalam rangka 3T 5M dan vaksinasi ini kami itu dibentuk ada dua bagian relawan itu relawan medis dan non-medis di awal pembentukan kami kami memang banyak sekali mendeployment tugas utama kami adalah mendeployment relawan yang terdaftar di desrelawan pada saat itu saat ini namanya SIM relawan sistem informasi manajemen relawan yang bisa ditemukan juga di SIM relawan BNPB saat ini dan pada tahun 2020 kita juga kita telah melakukan pelatihan relawan di delapan provinsi sebanyak kurang lebih ada 515 relawan dan kita juga telah menginisiasi vaksinasi bagi relawan dan pekerja kemanusiaan sejak bulan Mei lalu sehingga karena kita ketahui bahwa relawan ini juga merupakan yang bekerja di lapangan merupakan kelompok rentan untuk bisa terinfeksi oleh pandemi COVID karena mereka ada di lapangan namun pada saat itu di bulan April relawan dan pekerja kemanusiaan bukan merupakan prioritas untuk mendapatkan vaksin saat itu sehingga kita menginisiasi dan itu direspon positif oleh Kemenkes kemudian kami juga memberikan layanan dukungan psikososial pada kelompok rentan di masa pandemi ini ada pun layanan untuk kelompok rentan yang masih kami tangani memang kami masih berpatron pada Wisma Atlet di mana kami melakukan visitasi terhadap lansia dan anak-anak dan kemudian kami juga menerima rujukan untuk kelompok rentan ini bila mereka membutuhkan layanan dukungan psikologi lalu kita juga bekerja sama dengan organisasi profesi baik ada dari ID PPNI PAEI dan lain sebagainya termasuk dengan ormas yang hampir ada kurang lebih 30 ormas yang ada tergabung bersama kami dan sejak tahun 2020 kita sudah menerbitkan buku Saku Relawan dan di 2021 ini ada buku pedoman Relawan di mana isi dari buku pedoman itu Relawan yang terlatih oleh kami itu ada mengenai protokol kesehatan lalu juga ada mengenai karantina dan isolasi mandiri kemudian bagaimana mereka bisa melakukan perawatan untuk meningkatkan kesehatan mereka di rumah lalu menjaga kesehatan mental selama wabah kemudian bagaimana masyarakat bisa melawan stigma lalu juga mengenai works juga ada di dalam buku pedoman buku pedoman di dalam buku pedoman ini juga kita bagaimana Relawan bisa mengenal hoax dan misinformasi sehingga tidak serta-merta informasi yang ada di medsas itu bisa mereka terima tapi mereka bisa melakukan check and recheck dan kemudian kita juga ada informasi mengenai ketahanan keluarga termasuk vaksin dan 3T dan mungkin ada satu komentar penting sebentar satu komentar penting bahwa ada hal yang penting kita lupa bahwa ketika kita di tes melakukan swab PCR maupun melakukan swab maupun PCR kita lupa satu bagaimana cara menyampaikan pesan tersebut pengalaman kami bahwa semua orang ketika dia di swab dan diketahui dia hasilnya positif maka mentalnya itu langsung down kalau dia punya informasi yang cukup bagaimana dia bisa treatment dirinya bagaimana dia bisa melakukan pelaporan kepada RTRW dan pihak puskesmas mungkin itu sangat bagus tapi kan informasi itu tidak sampai sampai ke akar rumputnya itu yang mungkin harus ini ya itu mungkin yang harus di training harus lebih dilatih lagi untuk kontak tracernya ketika menyampaikan hasil swab dan PCR mereka juga diberitahukan ini kan kadang-kadang apalagi yang ada mobile PCR begitu dapat hasil kan langsung pergi dan sebenarnya kan itu tidak menurut kami kurang etis dan itu mungkin jadi masukan bagi pemerintah maupun teman-teman yang berkolaborasi di sini untuk pada saat melakukan pelatihan juga disampaikan bagaimana melakukan penyampaian informasi ketika hasilnya positif atau negatif sehingga orang yang dites itu bisa tahu apa yang harus mereka lakukan mereka tahu kalau mereka harus melakukan karantina atau isolasi mandiri demikian oh iya satu pesan khusus mungkin ya ini kan untuk penyandang disabilitas ini salah satu kelompok rentan yang perlu mendapatkan perhatian khusus utamanya adalah disabilitas netra karena mereka tidak bisa melihat dengan siapa mereka bertemu apa yang terjadi di sekitar mereka dan mereka yang harus kita kasih perhatian utama dalam melakukan tracing dalam rangka meminimalisir penyebaran covid di kelompok disabilitas juga untuk perhatian khusus dalam rujukan ketika kelompok rentan ini membutuhkan kami dari BKR membuka layanan emergensi pada beberapa waktu yang lalu dan kami sangat terpukul ketika ada beberapa ibu hamil hamil besar mau melahirkan mereka ditolak dari beberapa rumah sakit karena tidak ada tidak cukup ada ruang nicu atau ruang mereka untuk bisa melakukan proses persalinan mungkin itu bisa menjadi masukan kepada pemerintah untuk mau memberikan tempat rujukan untuk kelompok rentan ini terima kasih Mbak Yohanes mungkin demikian tanggapan dari kami ibu Melva sedikit saja menyambung boleh singkat saja ibu Melva tadi Profesor Fahmi Idris juga menyampaikan perlu adanya dirijen untuk mengorkestrasi gerakan-gerakan relawan atau program-program terpadu di masyarakat boleh ditangkapi pada poin itu singkat saja silahkan tentu saja ini perlu dirijen karena kita punya musuh bersama musuh kita adalah virus itu sendiri tapi menyepakati siapa yang menjadi dirijen itu lebih banyak dipolitisasi sama beberapa pihak karena kita masih mengutamakan pakaian jubah yang kita pakai jadi memang perlu ini kita memerlukan seorang dirijen yang bisa mengorkestrakan penanganan covid ini tapi sampai sekarang kami tidak tahu siapa orang yang paling ideal untuk menjadi dirijen meskipun saat ini sudah ada satgas namun satgas di pusat dan daerah pun tidak masih banyak kendala komunikasi dan koordinasi terima kasih untuk Ibu Melva untuk pemaparan dan juga tanggapannya terkait dengan apa yang disampaikan oleh para narasumber dan kita coba kembali ke Pak Egi selamat sore Pak Egi kita cek kembali tadi ada sedikit kendala teknis nampaknya Pak Egi terkait dengan gerakan terpadu yang berbasis pada masyarakat dan juga komunitas ini kan ada CISB yang juga lean on boleh dong di-sharingkan terkait dengan langkah-langkah konkurin yang sudah dilaksanakan dan sukses dan capaian-capaian yang sudah dilakukan di selenggarakan khususnya Puspa Jawa Barat seperti apa nih silahkan singkat saja betul dengan lean on kita kolaborasi sejak 3 minggu lalu mungkin ya dari sana kita sudah melakukan pelatihan yang muncul sebenarnya teman-teman lean on dengan jaringnya dari female plus di Kota Bandung itu punya juga kader yang berasal dari kelompok-kelompok rentan orang dengan SIP dari LGBTQ kemudian mereka berkolaborasi dengan kader sehingga muncul sebuah interaksi sosial yang menarik nah yang beberapa contohnya misalkan karena teman-teman dari female plus kader-kader yang dari kelompok rentan mereka punya jejaring akses informasi terhadap kelompok rentan yang di Kota Bandung mereka berkomunikasi eh aku ini butuh dites nih gak bisa datang ke puskesmas karena misalkan mereka punya comorbidity nah itu kemudian beberapa puskesmas ada satu dua contoh kemudian mereka ada tim yang khusus memberikan layanan pada konteks ini pada orang dengan SIT jadi nah ini sebenarnya menjadi terangsi menarik bahwa sebenarnya lean on dengan CISTI bagaimana tidak hanya memperkuasai violence dalam konteks 3T tapi bagaimana meningkatkan respon terhadap kelompok rentan nah kalau dilihat dari capaian dua minggu terakhir ini saya dapat barusan tadi reportingnya teman-teman kader puskesmas yang di Kota Bandung yang ada puspa dengan kader lean on yang kemudian ada di female plus itu sudah bisa mengoutreach kita 30 ribu orang 30 ribu penduduk ya dengan edukasinya beragam di sini ada edukasi yang terkait dengan ini ada di slide-nya ada yang terkait dengan edukasi tentang isolasi mandiri tentang vaksinasi tentang stigma yang banyak di lapangan itu kemudian mereka lakukan itu salah satu hal menarik sebelumnya sebelum mereka turun ke lapangan kita memberikan pelatihan selama 3-4 hari teman-teman kader yang di puspa mampu yang di lean on diberikan materi tentang surveillance dan bagaimana memberikan layanan kepada mundur ke belakang next putin kepada kelompok yang retan nah itu menjadi 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 salah satu temuan menarik mundur ke belakang satu lagi nah ini ini beberapa contohnya bagaimana kemudian kader puskesmas dengan kader female plus itu berkolaborasi dan kita support APD yang sebagai sebuah apa namanya pembelajaran juga sebenarnya untuk di sini karena ada BIM area dan beberapa dari APEC dukungan pemberitaan daerah terhadap kader itu sangat penting karena kemudian karena disitu puskesmas sendiri tidak bisa merekrut kader karena kader pun butuh insentif bagaimana kemudian menyiapkan insentif-insentif untuk kader-kader ini menjadi akan sangat membantu kita dalam memberikan layanan baik kemampuan teman-teman kader dan puskesmas dalam menjaga kelompok rentan dengan semua ekosistem sosial di bawahnya itu mungkin Mbak kalau kita bicara tentang lead on lebih ke depan sekaligus ini Pak Egy karena waktu kita sudah akan mencapai di penghujung sesi ini untuk sesi diskusi boleh saya minta closing statement dan juga pesannya dari Pak Egy pertama karena ini karena COVID itu muncul di komunitas maka penyelesaiannya harus juga di level komunitas di komunitas itu kita punya puskesmas dengan ekosistem sosialnya ada kader ada masyarakat yang harus dilibatkan kedua karena kita tidak tahu ke depan pandeminya akan muncul apalagi maka dengan melibatkan kader kita memberikan sebuah pengalaman kepada masyarakat bagaimana mereka merespon dan harapannya bisa men-trigger respon atau pemahaman lain pada kelompok sekitarnya jadi kemudian kita libatkan mereka dalam pengenalan sehingga mereka punya experience yang bisa digunakan saat ke depan yang ketiga movement daerah sangat tinggi dalam tiga test terutama Pemda aplikasi kabupaten kota di luar DKI itu punya tanggung jawab untuk menyiapkan alat tes yang cukup kita tidak mungkin melakukan tracing kalau alat tesnya terbatas antigen yang paling best buy itu yang bisa dibeli dan produknya juga sudah mulai banyak itu harganya harus disiapkan sehingga push case mask bisa lebih banyak melakukan test dan kita bisa menemukan banyak orang untuk di tracing dan di tracing yang ketiga bagaimana dukungan pemerintah daerah terhadap kader untuk menyiapkan insentif-insentif daerah langsung ditransfer ke kader-kader sehingga pada masa sulit ini sebenarnya itu bisa menjadi efek kedua selain performance surveillance kita yang membaik bagaimana kita bisa mendistribusikan kekayaan atau kemampuan daerah ke kader sehingga kader bisa punya sumber penambahan tapi juga membantu kemampuan sehingga itu kalau dilakukan bisa menjadi hal yang baik kita sudah buktikan bahwa kader bisa meningkatkan performa push case mask dan kinerja surveillance respon yang lebih baik begitu Mbak baik terima kasih untuk Bapak Egy untuk ulasan dan juga pemaparannya luar biasa sekali kita akan langsung menuju ke Profesor Fahmi Idris ya Prof boleh mohon untuk closing statement dari diskusi panel ini ya pertama kita harus mengapresiasi semua pihak yang sudah bekerja luar biasa ya untuk mengatasi pandemi COVID ini nah kalau kita bicara strukturisasi tentang penyesaian tentu dari sisi kesehatan itu ada push case mask teman-teman push case mask itu sudah bekerja sangat luar biasa ya mereka itu kalau bahasa saya triple triple bargain plus ya ya mereka high education mereka kemudian melakukan apa namanya sekarang vaksinasi sebelumnya ditugaskan 3T malah di beberapa tempat juga mereka diminta merawat nah jadi sebetulnya dengan melihat berbagai hal itu ini kalau saya boleh buat closing statement kita harus buat gerakan ayo dukung push case mask kita ya ya memang sifatnya lokal spesifik jadi kebicaraan leader siapa leader sebetulnya leader itu ya push case mask itu di wilayah itu nah kita selalu bicara mungkin ada kelemahan kekurangan ayo kita dukung gitu gapnya apa kalau gapnya kemudian di tracing ayo kita dukung tracing gapnya di pembiayaan misalnya mohon maaf ada pimpinan Pak Bimai sahabat saya dan seterusnya kadang-kadang ada pendanaan push case bisa-bisa kita bantu apa gitu nah jadi dengan memperkuat lini terdepan ini yang banyak sukses story juga diberikan oleh wali kota bupati itu misalnya kuncinya disitu mau tracing kemudian mau isolasi kemudian mau vaksinasi mohel education jadi mungkin sudah waktunya juga untuk menambah ya support yang kuat pada teman-teman di push case mask ada gerakawan bersama mendukung push case mask karena mereka sudah exhausted ya burn out lah dengan situasi sekarang saya kira begitu bu Yohana terima kasih ya baik terima kasih Fatma Midris untuk masukkan dan juga sarannya kita akan langsung silakan untuk Ibu Krita nih ya menyampaikan closing statementnya silakan baik terima kasih closing statement dari saya yang pertama kita harus mulai melakukan kelompok entan karena kelompok entan ini juga termasuk pada kunci keberhasilan penanganan pandemi hingga harus mulai difasilitasi diprioritasi dan dijangkau terutama dan kemudian yang kedua adalah dalam menggerakan masyarakat itu perlu ada leader seperti yang tadi Prof. Fahmi sudah katakan tapi agar gerakan ini sustainable perlu juga ada dukungan dari pemerintah daerah sebagai leader dan penggerak dalam penanganan 3T, 5M dan vaksinasi maksimalkan anggaran daerah COVID untuk penanganan yang holistik dari hulu hingga ke hilir terima kasih baik terima kasih untuk Ibu Britannia dan ini yang terakhir kita ingin mendengarkan closing statement dan juga pesan dari Prof. Zulfikar silahkan Prof masih unmute Prof saya mau bikin statement yang mungkin pendengarannya kontroversial kalau misalnya Indonesia mampu melakukan kontak tracing yang sangat masif dengan sangat efektif kita tidak perlu melakukan pembatasan sosial kita tidak perlu pakai masker karena karena kontak tracing itu adalah fondasi utama dalam mitigasi warung penyakit tetapi karena sekarang skala pendularnya sangat besar kemampuan kontak tracing kita itu sangat terbatas sehingga yang mau-mau kita harus pakai masker kita harus melakukan pembatasan sosial nah yang menjadi keprihatinan saya adalah bahwa satu setengah tahun setelah pandemi sampai sekarang kontak tracing kita itu tidak mengalami perbaikan yang substansial mulai dari rasio pelacakan sampai juga dengan teknik apa namanya tracingnya gitu jadi saya sangat apa ya sangat sangat amaze gitu atau sangat ini ya apa namanya terharu dengan adanya upaya-upaya dilakukan oleh civil society masyarakat sipil kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam kontak tracing ini karena ini adalah senjata utama kita untuk melawan pandemi dan peran dari kelompok-kelompok civil society ini sangat-sangat apa ya sangat-sangat substansial dan karena itu mereka harus diberi sumber daya diberi kesempatan diberi apa namanya otoritas untuk melakukan ini sehingga kontak tracing kita itu membaik dan mudah-mudahan bisa berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi laju penularan di Indonesia terima kasih baik terima kasih Prof. Suzikar kita berikan tepuk tangan di tempat masing-masing untuk seluruh panelis yang sudah luar biasa sekali dan sangat komprehensif memberikan insight-insight kita pada sore hari ini tapi ada beberapa hal yang mungkin kita perlu garis bawah bersama tadi sempat kita mendengarkan Pak Emil Dardak yang sudah live dari forum ini tapi beliau menekankan satu tata kunci yaitu public perception itu adalah kunci bagaimana program-program untuk penanganan COVID ini juga bisa sukses jadi juga walaupun tadi beliau menekankan terkait dengan keterlibatan aparatur dan juga seluruh stakeholder yang ada tapi bagaimanapun juga peran masyarakat pun juga tidak boleh ditinggalkan dan juga Prof. Suzikar juga sejak tadi menekankan bahwa kontak tracing kan merupakan suatu kontak atau gerakan sosial yang suksesnya ini juga berdasarkan dari masyarakat itu sendiri jadi deteksi dini dan juga isolasi dini ini juga bagian dari salah satu instrumen tapi semuanya bergantung pada bagaimana sosial atau culture masyarakat itu sangat berpengaruh untuk kemudian bisa mengulai dan juga membuat itu lebih efektif di lapangan dan tak lupa bahwa peran stiklus society ini juga harus diberi amunisi otoritas dan juga sumber daya agar semuanya bisa bergerak bersama tapi tak boleh lupa harus ada leader harus ada pemimpin harus ada dirijen seperti yang disampaikan oleh Pak Faham Idris tadi setiap gerakan apapun di masyarakat untuk sama-sama kita bergerak mendukung penjagaan COVID-19 atau pemulir COVID-19 ini tidak akan pernah berhasil atau tidak ada pemimpin atau sesuatu yang terorganisasi dengan baik yaitu dirijen dan juga leader nah siapakah dirijen atau leadernya mungkin kita bisa lean on bisa menggelar sesi-sesi berikutnya untuk membeda lebih lanjut lagi ya siapa yang nanti bisa akan kita jadikan leader yang ideal untuk bisa sama-sama kita bangkit dan bergerak bersama melalui program-program yang sudah lean on atau sis dilakukan selama ini dan juga rekomendasi dari Ibu Britanninya terkait dengan solusi dari hulu ke hilir biasanya kalau di Indonesia kalau ada masalah biasanya kebalik ya persoalan yang kemudian diatasnya itu kebalik tapi kita mencoba untuk mengurangi masalah dan tantangan bersama yaitu pandemi COVID-19 ini mengurangi dulu dari hulu ke hilir seperti apa langkah-langkah efektif dan juga tadi Ibu Britanninya menegaskan kembali untuk pemimpin dan juga dirijen untuk bisa kemudian memaksimalkan program yang diinginkan sesuai dengan goals yang diharapkan dan Pak Egi tadi juga memaparkan luar biasa sekali terkait bagaimana keterlibatan masyarakat ini menjadi salah satu kunci dasar yang tidak boleh kita tinggalkan bagaimana kesadaran untuk dapat memerangi hambatan-hambatan yang ada baik atau mungkin juga sikap binaya dari masyarakat kita yang berbeda karakter budaya di Indonesia ini juga menjadi tantangan sehingga peran komunitas ini menjadi salah satu hal yang luar biasa dan harus benar-benar kita tingkatkan dan kita dukung bersama tak lupa juga salah satu pesan kunci dari Pak Fahmi Idris saya pikir ini juga menarik sekali bahwa puskesmas itu juga menjadi bagian yang kadang terlupakan tapi ada dan itu penting sekali perannya ketika saat ini kita sedang menghadapi COVID-19 ya karena bagaimanapun juga itu menjangkau ranah-ranah terkecil dalam kehidupan kita sehari secara medis jadi yuk apapun yang menjadi program atau apapun yang menjadi langkah-langkah positif entah itu pemerintah maupun juga pihak-pihak swastelanya yang terkait dengan bagaimana memulihkan COVID-19 dan juga membuat Indonesia sehat kembali kita dukung sama-sama dan lebih sering sesi diskusi seperti ini agar semua hal yang terkait dengan pertukaran ide positif bisa kita maksimalkan dan bisa kita dukung sama-sama terima kasih untuk waktunya seluruh narasumber dan juga penanggap Pak Bima Pak Sultan dan juga Ibu Milva untuk waktunya terima kasih dan seluruh para penanya yang tadi mohon maaf sekali karena waktu terbatas tidak bisa kami jawab satu persatu nanti mungkin Panikia akan bisa membantu untuk memberikan keterangan lebih lanjut melalui info dari Panikia ya terima kasih saya Yohana Margareta terima kasih Mbak Yohana terima kasih kesempatannya saya ulur diri mohon maaf jika ada yang kurang terima kasih Limon dan juga kesempatannya saya kembali waktu selanjutnya kepada terima kasih waktu selanjutnya saya berikan ke Mbak Deno yang luar biasa silahkan baik terima kasih Mbak Yohana Margareta luar biasa semangatnya dalam memandu acara ini dan memang karena keterbatasan waktu dan sangat perlu diapresiasi bahwa banyak sekali penanya yang memang belum tercover tetapi kita akan untuk apresiasi kepada mereka dan tahan lagi masih ada beberapa acara yang akan harus kita ikuti dan saat ini kita akan langsung masuk pada acara berikutnya yaitu merupakan penutup dari The Asia Foundation kepada Deputi Country Representative The Asia Foundation dan Ibu Hana Satrio kami persilakan terima kasih mudah-mudahan saya bisa didengar karena tadi ada gangguan juga yang terima kasih kepada Bapak Agus Bubo dan pada perwakilan dari BNPB Pak Adres Matius dan Mas Dondi dari USAID Ibu-ibu dan Bapak-bapak para pembicara Bapak Wagu Jatim Bapak Emil Garda Prof. Zulfi Karamir Mas Egi Dr. Pritania Prof. Fahmi para penanggap juga Pak Bimaria Ibu Melva tentu saja terima kasih kepada Bapak-Ibu yang menjadi peserta webinar pada siang hari ini kami mengapresiasi betul kerja-kerja yang telah dilakukan oleh BNPB Kementerian Pungham dan terutama apresiasi sebesar-besarnya kepada para promotor yang menjadi ujung tombak bukan hanya dalam memberikan informasi kepada masyarakat tetapi juga di banyak tempat itu menjadi tempat masyarakat itu mendapat dukungan pertama sebelum mereka misalnya ke puskesmas atau malah ke rumah sakit apresiasi kami pada tim mitra kami tim Mercy Corps Indonesia disini ada Mbak Tami juga yang merupakan mitra maju dalam program lean on ini apresiasi ini terutama karena fokus kita pada kerompok marginal yang selama ini mendapatkan akses yang relatif lebih sedikit kemudian juga memiliki kondisi rentan seperti yang diungkapkan tadi oleh Ibu Melva Mas Egi dan Dr. Pitania mereka jarang dilibatkan juga dalam aktivitas untuk mitigasi COVID tapi perubahan kita lihat terjadi ketika mereka mendapatkan proses edukasi dari nages dari nerawan juga dari para promotor lean on sayangnya setelah kita satu tahun setengah menghadapi pandemi ini kita pahami bahwa memang ada pemahaman yang cukup mengenai misalnya prokes kalau kita dengar orang-orang mudah menyebutkan prokes tetapi dipahami bahwa yang 3T ini masih agak sulit untuk kita sering dengar masih kurang kita dengar misalnya mengenai kontak erat mengingat juga keterbatasan nages yang diungkapkan tadi di tingkat Ibu Hana nampaknya ada sedikit kendala koneksi dengan Ibu Hana saya coba untuk menggunakan ke Ibu Hana kembali Ibu Hana Satrio halo ya sorry ini listrik saya mati maaf barusan listrik mati mungkin saat ini kita saya hanya menekankan mengenai masalah 3T ini kita dengar dari presentasi bahwa setelah kesadaran dari prokes 3T ini mungkin adalah strategi ke depan yang bisa berkelanjutan yang bisa dilakukan oleh kita semua baik dari institusi pemerintah maupun masyarakat untuk mengurangi dampak ekonomi dari lockdown yang selalu kita dengar orang tidak mau lockdown karena akan ada dampak ekonomi kita tidak mau skala besar seperti PSBB atau PPKM tetapi kontrak testing mungkin adalah salah satu jawaban yang berkelanjutan itu tadi jadi kita berharap nanti beberapa poin rekomendasi yang sudah disampaikan oleh padana nasa sumber ini bisa jadi masukan untuk tekniknya dan melibatkan masyarakat seperti yang dari tadi diungkapkan bahwa partisipasi dari masyarakat sipil ini bisa sangat make a difference benar-benar membuat perubahan untuk kedepannya karena kita tidak tahu kesamaan pandemi ini sampai kapan tapi kita harus survive dari kondisi pandemi ini mungkin itu saja sekali lagi terima kasih banyak untuk semua pihak yang belum berhenti berjuang dalam masa pandemi ini terima kasih terima kasih kembali Ibu Hana Satrio penutupnya kemudian kita akan beranjak pada penutup selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada Mercy Corps Indonesia kepada Bapak Adi Sukadis selaku Direktur Eksekutif Mercy Corps Indonesia untuk memberikan penutup kami persilahkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sore Bapak dan Ibu sekalian pertama banget tentunya saya mencoba terima kasih atas partisipasi dari semua resumber dan semua penanggap saya rasa diskusi yang menarik banyak kita bisa dapatkan dari sana hormat juga kepada rekan-rekan saya dari USAID dan program Maju tentunya pertama-tama saya apresiasi sekali kerjasama yang baik antara Mercy Corps dengan USAID Indonesia dan juga program Maju serta juga tidak lupa dengan Pak Agus didirektora pengembangan strategi penanggungan bencana BNPB atas dukungan dan sambutannya pada program Lean On Invest selama setahun terakhir sehingga kita setiap berkerjasama dan berkontribusi dalam upaya pendalaian pandemi COVID-19 program Lean On by Invest tidak berhenti dan berhenti setelah selesai kegiatan komunikasi risiko COVID-19 yang telah berhasil menjangkau lebih dari 162 ribu penyandang disabilitas dan masyarakat termajenalkan di 30 kabupaten kota di 6 provinsi Indonesia yang telah menghasilkan peningkatan pengetahuan sikap penerapan protokol kesehatan mereka yang terlibat dalam program kami presis juga upaya yang dikenakan oleh Lean On teman-teman kami di Lean On dan untuk melengkapi kegiatan reparasi 3M yang telah dilakukan dan menjelang pengujung masa bakti programnya sebentar lagi akan selesai terus juga berkontribusi untuk mempromosikan peran masyarakat dalam 3T kita tahu bahwa 3T sesuatu yang mungkin perlu diperkuat saya rasa ini merupakan program yang baik webinar yang baik agar kita bisa melibatkan juga lapisan masyarakat yang tertinggal dalam upaya mendorong pendalaian pandemi terpadu 3M 3T dan juga vaksinasi Mercy Kondrisya sebagai implementor program Lean On by Invest berkomitmen untuk hadir dan berkontribusi dalam pendalaian pandemi COVID-19 lewat berbagai macam program dan respons dan salah satu yang dilakukan ialah melalui program Lean On by Invest di M ini kita lakukan selama setahun terakhir ini besar harapan kami agar bahasan dari kegiatan pada hari ini webinar telacakan kontak mengoptimalkan dukungan masyarakat 3T dapat makin mengulang isu pentingnya kesadaran dan keterlibatan seluruh masyarakat dan agen perubahan dalam dukung upaya pemerintah untuk 3T yang dipandu oleh sektor kesehatan terakhir aspirasi kami parametra konsorsi dan jejaring organisasi masyarakat sipil berkenan berkenan untuk melanjutkan inisiatif dan inspirasi baik kita dimulai bersama Lean On dalam merespon COVID-19 di tengah masyarakat sehingga Indonesia mudah-mudahan bisa dikeluar secepatnya dari pandemi ini dengan lebih tangguh salam sehat jangan lupa 3M 3D yang vaksinasi wilayah tawad walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh terima kasih Bapak Adi Sugadis penutupnya dan Bapak Ibu yang berhormat dan juga para hadirin sekalian ini adalah saatnya kita akan memberikan pemenang kepada penanya terbaik dan yang jelas adalah panitia telah memberikan atau menyiapkan hadiah menarik yang nanti akan diberikan kepada penanya terpilih terbaik yang nanti akan dihubungi oleh panitia dimana kami coba untuk ulang kembali bahwa nomor kontak yang akan menghubungi kepada para penanya penanya terbaik adalah nomor kontak yang tertera di pamplet atau dalam player atas nama Mbak Nabila nah untuk itu pada sesi pengumuman pemenang nanti langsung akan dihubungi oleh panitia karena sampai saat ini saya masih belum mendapatkan rilis namanya untuk itu mohon untuk bersabar dan mohon untuk berdebar-debar siapa penanya terpilih dan terbaik yang akan dihubungi langsung oleh narahubeng narahubung dari panitia saat ini selamat siapapun Anda yang terpilih untuk Anda sukses dan selalu semangat kembali tapi sebelumnya kita akan coba untuk berfoto bersama atau bersuap-foto bersama sebelum kita akhili jadi acara kita hari ini mundur cepat ibu bisa parkir ya mau cepat kita mohon untuk panitia bisa mempersiapkan diri untuk bersuap-foto bersama on camera on camera narah sumber undangan ya kami mohon kepada seluruh peserta termasuk narah sumber dan juga para undangan untuk on camera karena kita akan bersuap-foto bersama ok ok 1 2 3 1 2 3 sekali lagi ya sekali lagi 1 2 3 ok terima kasih banyak baik terima kasih Mbak Yohana sempat mengepalakan tangan berasal luar biasa tepuk tangan untuk kita semua di sesi hari ini luar biasa untuk kita semua dan mudah-mudahan banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita dapatkan dan bisa kita eksekusi atau kita terapkan dalam lingkungan kita sehari-hari Bapak dan Ibu dan sekalian dengan ini acara webinar pelajaran kontak mengoptimalkan dukungan masyarakat dalam 3D telah usai kami mengucapkan terima kasih kepada keynote speaker para penulis serta tamu undangan yang telah berkenan hadir pada kesempatan hari ini terima kasih atas perhatian dan kerjasama hadirin semuanya mohon maaf atas segala kekurangnya ada semoga apa yang kita dengarkan dari webinar ini dapat menjadi bekal ilmu yang bermanfaat saya Nenu Tafikri pamit terima kasih selamat sore Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Terima kasih sukses selalu teman-teman sampai ketemu balik selamat datang selamat datang terima kasih semuanya sehat-sehat keras keras pagi selain lakukan penguatan pada Terhadap penanganan pandemi COVID-19, nilai tambah yang dibawa oleh PUSPA itu ada pemberdayaan kader dan komunitas untuk penanganan COVID-19 di level komunitas. Berbekal dengan kewatihan yang dilakukan oleh PUSPA, 729 kader dengan percaya diri terjun membantu. Khusus di Kota Bandung, PUSPA mendapat dukungan dari banyak pihak yang bergerak bersama dan mendukung tambahan 60 promotor untuk melakukan surveillance berbasis masyarakat serta edukasi kepada warga. Pekerjaan yang on untuk membantu kader-kader dari PUSPA, terutama PUSPA yang di Jawa. Tugasnya nge-backing, mungkin nge-backing para kader-kader PUSPA dan SPM juga untuk membantu mendata atau mendatangi wilayah-wilayah yang terkena COVID-19. Kader tentu bisa memantau dengan lebih sekelamaan dengan pendekatan khas merupakan.